Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-13 Cheng Cheng tidak bisa menti Okie Setelah menonton sekian lama, ia jadi kehilangan kegembiraannya Sedang waktu itu, ia masih menderita dari lukanya Dari lesu, ia jadi ngantuk Akhirnya ia taruh kepalanya di atas meja dan pulas sendirinya Nona Chiao, pergi kau pepayang ia untuk ia tidur di kamarmu Kata Box Yang Tojin pada Chiao Wan Jie Mukanya Nona Chiao menjadi merah dengan tiba-tiba Ia berpura-pura tak dengar imam itu Di dalam hatinya, dia kata Kenapa Tojin yang ini jadi seperti orang tidak keruan Omongannya Box Yang lihat sikap orang Ia tertawa berkah-kahkan Dia pun satu Nona, kau malu apa kata dia pula Bagaimana, Wan Siang Kong Akhirnya Wan Jiee tanya si anak muda Sin Chie pun tertawa, tapi ia lekas menyahuti Benar, dia pun satu Nona Tidak leluasa untuk ia berkelana Dari itu ia menyamar Wan Jiee percaya anak muda itu Ia tertawa, lantas ia pegangi ceng-ceng Untuk diangkat bangun, buat dipepayang ke dalam kamarnya Nona Hei mendusin Aku tidak ngantuk, aku masih hendak menonton, katanya Tapi ia tidak buka matanya Ia meram terus, tandanya ia masih ngantuk Wan Jiee terlebih muda, akan tetapi ia biasa ikuti ayahnya Ia sudah berpengalaman Baik En Chiee beristirahat dulu Sebentar nonton lagi, ia membujuk Ia pepayang terus tetamu itu Sampai di dalam kamarnya, ia buka kopiahnya ceng-ceng Maka ia lihat rambut yang panjang dan hitam mengkilap Di tengahnya ditancapi dua potong tusuk kende Sin Chiee layani gurunya dengan sungguh-sungguh Akan tetapi dua kali dia jalan keliru Ia ingat tantangannya Kuya Jiee So untuk besok malam Pikirannya jadi tidak tenteram Bagaimana ia harus layani Nso yang asran itu? Ia mencoba akan tenangkan diri Tiba-tiba ia ingat suatu apa Tau Tiang, care bagaimana kau ketahui dia seorang wanita Tanya dia akhirnya Box yang Tau Jin tertawa Bersama-sama dengan Siok Sumu itu Pada lima hari yang sudah telah aku bertemu denganmu Menyahut guru ini Aku ingin ketahui kemajuan bugamu dan tingkah lakumu juga Dari itu sengaja aku tidak mau lantas perlihatkan diri Kau hati-hati, aku hendak makan bijamu ini Ia lantas jalankan sebuah bijinya Lalu ia menambahkan Kepandayanmu telah jadi apa yang dibilang Hijau itu asalnya dari biru Akan tetapi mungkin kau belum bisa lombai gurumu Hanya aku si imam tua Aku bukanlah tandinganmu Sin Chiee lekas berbangkit dengan sikapnya yang sangat menghormat Tapi semua itu berkat pengajaran Suhu dan Tau Tiang Kata ia Selama beberapa hari ini Umpama Tau Tiang mempunyai waktu yang luang Keucu harap Tau Tiang Sudiajari pula aku beberapa rupa ilmu pukulan lainnya Imam itu tertawa Sampai sebegitu jauh Selama kau temani aku main Tiohie Belum pernah tempo itu dilewatkan dengan cuma-cuma Kata dia Habis apalagi aku mesti ajari kau Kepandayanmu sudah menyusuli kebisaanku Justru kau lah yang mesti ajarkan beberapa jurus kepadaku Haha bentengmu kena aku serbu imam ini girang sekali Kepandayan yang tinggi memang sukar didapatkannya Berkata ia pula Akan tetapi dalam halnya kau Sifatmu baik sekali Itulah terlebih sukar untuk didapatinya Kau masih muda sekali akan tetapi hatimu lurus Terhadap kawan wanita Kau berlaku tepat dan hormat Atas itu aku dan Cusyok Sumu sangat kagumi Kepadamu Sin Ciai Jengah sendirinya Mukanya menjadi bersembuh merah Ia rasakan panas Apakah tak mungkin Imam ini telah lihat bagaimana Ia bergaul rapat sekali dengan Ceng Ceng? Ia malu sendirinya Kenapa imam itu bisa intip ia tanpa ia dapat ketahui Itu menyatakan ilmu entengkan tubuh dari ini Guru tak resmi sangat tinggi Ketika itu keduanya berhenti bicara Ruangan jadi sangat sunyi Tiba-tiba terdengar suara perlahan di luar ruangan Sin Ciai tahu sedikitnya datang tiga orang entah siapa Akan tetapi karena box yang tojin diam saja Ia pun tidak ambil sesuatu tindakan Ia melanjuti jalankan biji-biji caturnya Seperti si imam sendiri Sepak terjangnya Yesusumu Barusan aku telah dapat lihat Berkata box yang kemudian Kau jangan khawatir Besok aku nanti bantu kau untuk menghadapi dia Justru tak ingin Tocu turun tangan terhadapnya Sin Ciai kata Paling baik apabila Toti yang bisa damaikan kita Kau takut apa box yang bilang Kau lawan, kau hajar padanya Umpama gurumu tegur padamu Katakan saja Aku yang anjurkan kau hajar padanya Menyusul kata-katanya si imam Dari atas genteng loncat turun Empat orang pula yang dibarangi Dengan empat buah piau Menyambar ke arah box yang Tojin dan Sin Ciai berdua Imam itu geraki kedua tangannya ke belakang Dengan gapah ia tanggapi Empat batang senjata rahasia itu Lalu dengan tidak dilihat lagi Ia letaki itu di atas meja Tujuh orang di luar itu menjadi gusar Dengan berbarang mereka singkap seru Untuk lompat masuk ke dalam ruangan Mereka semua menyekal senjata Agaknya mereka berniat menyerang Bisa apa tidak kau makan ini Tujuh biji semuanya si imam Tanya kawan men catur itu Tocu akan coba-coba Sahut Sin Ciai yang mengerti Masuk perkataan itu Sementara itu Dua dari tujuh orang Tidak dikenal itu Hampirkan tiang tuk semeng Untuk kasih bangun pada mereka itu Dan lima yang lain maju terus Kepada dua orang yang asik men catur itu Untuk serang mereka ini Dengan golok dan pedang Sebat luar biasa Sin Ciai raup biji catur Terus ia menyambit ke belakang Hingga sambaran anginnya terdengar nyata Menyusul mana tujuh orang itu Mendadakan rubuh terjungkal Senjata mereka terlepas Dan jatuh ke lantai Dengan terbitkan suara nyaring dan berisik Wan Jiei baru selesai urus Ceng-ceng Ia dengar suara berisik itu Ia kaget Ia lari keluar Maka ia saksikan box yang Tocu Jin dan Sin Ciai sedang asik lanjutkan Permainannya Akan tetapi di dalam Tia itu Tujuh orang lain lagi meringkuk Ia segera mengerti duduknya hal Tapi ia tidak mau genggu dua orang itu Maka ia tepuk kedua tangannya tiga kali Atas mana muncullah enam orangnya Dengan suara perlahan Ia suruh mereka ambil ptambang Akan meringkus tujuh orang itu Berikut tiang tuk semeng juga Selang setengah jam kemudian Barulah dua orang itu Akhirkan pertempuran mereka di atas Papan catur Kesudahannya Sin Ciai kalah tiga kali Bukan main girangnya si imam Dalam beberapa tahun ini Ilmu silat catur memundur Tak ada kemajuannya katanya Dasar tipu-tipu Toti yang yang lihai dan tecu Tidak sanggup melawannya Sin Ciai aku Box yang lantas menoleh kepada Wan Jiei Nona, coba tolong Gledah mereka ia minta Wan Jiei menurut Akan tetapi ia tidak turun tangan sendiri Ia suruh orang-orangnya yang bekerja Sebagai kesudahan dari penggeledahan itu Kecuali senjata-senjata rahasia Diketemukan beberapa lembar surat Serta beberapa buku kecil Yang memuat pelbagai tanda rahasia Salah satu surat itu adalah Suratnya si pangeran Buan Kiuang Latu Jiei Kun Untuk suletai kamcohoasan di kota Raja Kepada Taikam ini Taikam telah diberitahukan Oleh karena penjagaan di San Haikuan Keras sekali Utusannya ini sampai mesti jalan mutar Dengan jalan laut Kiuangnya pesan Segala urusan besar Boleh didamaikan dengan Pembawa suratnya itu Bernama Ang Seng He Box yang gusar apabila ia ketahui Siapa mereka itu Semakin lama kawanan Dorna ini Jadi makin bernyali besar Katanya dengan sengit Hektometer Di hadapanku mereka Berani mencoba merampas orang Masih imam ini sengit Hingga ia dupa Kepalanya satu orang tangkapan Hingga tidak ampun lagi Kepala itu pecah Polonya berantakan Masih box yang hendak menemdang pula Tapi Sin Chieh mencegah Sabar, To'o Tiang Mungkin mereka itu ada faedahnya untuk kita Nanti Te'o Chu periksa mereka Box yang demikian mendongkol Hingga ia hendak robek-robek surat itu Jangan, To'o Tiang Sin Chieh mencegah pula Baik aku suka dengar kau Kata si imam kemudian Tapi ingat Besok kau mesti layani aku main lagi Sampai tiga babakan asal To'o Tiang Mempunyai kegembiraan Sampai sepuluh babak pun boleh Jawab Sin Chieh Ia sukai imam ini Tak peduli tabatnya aneh Sampai di situ Wan Jieh undang imam itu Pergi beristirahat Untuk mana Satu bujang layani dia Sin Chieh perhatikan surat-surat Dan buku itu Mendadakan ia dapat pikiran Sakit hatinya ayahku belum terbalas Surat-surat ini Saya umpama hadiah Tian kepadaku Demikian ia pikir Baik aku nelusup masuk ke dalam istana raja Untuk wujudkan pembalasanku Tidak ayah lagi Ia totok sadar satu orang Katakan padaku Yang mana di antara kamu yang bernama Ang Seng Hei Tanya dia Orang itu menunjuk salah satu kawannya Yang berumur tiga puluh lebih Yang romannya cakap Sin Chieh lantas totok sadar orang siang itu Kau beri keterangan padaku Ia kata Ang Seng Hei berkepala batu Ia tidak suka bicara Anggap orang tak suka bicara Karena mereka bicara di depan satu kawannya Sin Chieh perintah orang angkat Seng Hei Untuk dibawa ke kamar tulis Kau adalah utusan Kyo Ong Ya kau mestinya satu laki-laki sejati Kata dia Aku hendak minta keterangan dari kau Maka aku tanya satu Kau mesti jawab satu Jikalau kau tetap tidak hendak bicara Aku nanti tahan terus padamu Sampai beberapa hari Supaya kau nanti mati secara perlahan-lahan Ang Seng Hei Murka Imammu itu gunai ilmu siluman Walaupun binasa Aku tidak puas kata dia Rupanya kau anggap bugamu lihai Sin Chieh bilang Kau dengar aku Kau orang Han Kau kesudian menjadi kacung boan Itu artinya dosa untuk mana Pantas kau mendapat hukuman Bagianmu adalah kematian Kau tidak puas Baik Mari Aku nanti layani kau piya bu Tapi ingat Satu kali kau kalah Kau mesti jawab aku dengan sebenar-benarnya Jangan ada yang kau sembunyikan Aku R Sin Chieh hendak uji kepandainya Ia harap nanti ia bisa pakai tenaganya orang ini Ang Seng Hei gerang dengan tawaran itu Di dalam hatinya Ia pun berkata Entah kenapa tadi Tau-tau aku Merasa jalan darahku tertotok Lantas aku rubuh Mungkin itu karena si Imam telah gunai ilmu gaibnya Sekarang si Imam tidak ada Anak muda ini mana dapat menjadi tadinganku Baik aku terima tantangannya Lantas saja ia menjawab Baik Asal kau sanggup kalahkan aku Apa juga yang kau tanyakan Aku nanti jawab tanpa sangsi lagi Sin Chieh hampirkan orang tawanannya itu Untuk bukakan tambang melengguannya Ia membuka dengan jalan putuskan tambang itu Agaknya ia cuma pakai tenaga sedikit sekali Seng Hei heran hingga ia terperanjat Ketika tadi ia baru diikat Ia telah mencoba kerahkan tenaganya Untuk merontak Buat loloskan diri dari belengguan Dengan jalan amuk putus tambang itu Tetapi ia tidak berhasil Bukan saja tambang tidak putus Malah ia merasa Ikatannya jadi semakin keras Siapa tahu sekarang Secara sembarangan saja Anak muda ini dapat bikin putus tambang itu Tanpa merasa Ia jadi juri sendirinya Kau hendak tiap bukel apa bertanya dia Mari kita pergi keluar Kau hendak gunai senjata tajam Atau kepalan saja Sintiei tertawa Aku timpuk kau dengan biji catur Kau sangka si imam gunai ilmu gaib Katanya Melihat caranya kau lompat Masuk ke dalam tia tadi Kau mungkin satu ahli lawa ke Kembali seng Hei heran Ia ingat Ketika tadi ia menerjang masuk ke tia Dua-dua pemuda ini Dan imam tidak menoleh untuk awasi dia Maka kenapa orang ju seru bisa lihat dia Dan segera kenali kera bergeraknya itu Tapi ia menggut Untuk benarkan pernyataan itu Karena itu Berkata Sintiei Mari disini saja kita main saling tolak Baik Sahut sengheran Pa ragu-ragu Apakah aku boleh dapat ketahui si Dan nama besar Tuan Sintiei tertawa Kau tunggu saja sampai kau nanti Sudah dapat menangkan aku Nanti aku sendiri yang memberitahukan Jawabnya Seng Hei Manggut Silakan kata dia Yang terus pasang kuda-kudanya Dengan kedua tangan di bawah ke depan dada Tubuhnya sedikit doyong ke depan Sintiei tidak lantas terima tantangan itu Ia hanya gosok bak Ia siapkan selembar kertas Aku nanti menulis disini Katanya Kau tahu Apa yang aku akan tulis? Itulah syairnya T.O. Kong T.O. Syair Pengkiai Hang Seng Hei Heran Orang ajak dia Piebu Habis orang hendak tulis surat dulu Maka ia lantas saja Ambil tempat duduk Niatnya untuk menantikan Eh, kau jangan duduk Sintiei menjegah Ia ulur tangan kirinya Sekarang aku hendak menulis Selagi aku menulis Kau dorong tanganku ini Umpama kata tangan kananku tergerak Dan tulisannya jadi mengok Atau tak keruan macam Aku anggap kau yang menang Segera kau boleh angkat kaki dari sini Tapi umpama kata aku berhasil menulis Selesai syair yang panjang itu Tetapi kau tetap tidak mampu tolak aku Kaulah yang kalah Maka itu Apa juga yang aku tanyakan Aku larang kau umpetkan Walau sepatah kata juga Ang Seng Hei tertawa berkah kakan Bocah ini masih hijau Dia baru pernah muncul Dia tak tahu langit itu tinggi Dan bumi tebal Hingga dia terlalu sombongkan Bu Ge'e sendiri Lalu dia pandang Sebelah matuk kepadaku Oh, mungkin ini disebabkan Karena ia lihat aku Beroman cakap dan bertubuh Tidak kekar Hingga dia anggap Aku tidak punya guna Baik Aku nanti coba padanya Maka ia terus jawab Aku lihat Piebu seperti ini Sangat tidak adil Sintiei tertawa Tapi inilah buah hasilnya Usulku sendiri Ia bilang Sekarang aku hendak mulai menulis Kau boleh maju lantas saja Ia duduk menulis Mulanya tiga huruf Kia lin lin Ang Seng Hei tidak bilang apa-apa lagi Ia terima baik Piebu semacam itu Ia pasang kuda-kudanya dengan tegak Lalu ia kumpulkan tenaganya Pada kedua bahu tangannya Habis itu Dengan gerakan Pie San Su Hei atau menolak gunung untuk menguruk lautan Ia menolak dengan keras dengan dua tangannya Kepada tangan kirinya si anak muda yang diulur ke belakang Ke arahnya Sebab untuk menulis di meja Pemuda ini berdiri menghadapi meja Karena ia menulis dengan tangan kanan Tangan kirinya jadi dikeluarkan ke sebelah belakang Hingga sama sekali ia membelakangi lawannya itu Begitu Lekas Seng Hei menolak dengan sekuat tenaga Seng Chee egoskan tangan kirinya Maka lenyaplah tenaga mendorong orang si Ang ini Ia jadi penasaran untuk mendorong satu kali lagi Kedua tangannya dipasang di atas dan bawah Sebagai menjepit Dengan gerakan ini mungkin juga tangan kiri si anak muda kena tertekuk hingga patah Tangan kanannya Seng Chee menulis pula Dari mulutnya keluar kata-kata Seranganmu ini adalah sentian Jipte naik ke langit Masuk ke bumi Itulah turut pendengaranku Adalah tipu silap Put Hei Pei dari Soatang Maka, Si Wanang, kau mestinya dari partai Put Hei Pei itu Ia menulis terus Tangan kirinya digeraki bagaikan bergeraknya ekor ikan Maka kedua tangannya Seng Hei bentrok sendirinya satu pada lain Sambil menerbitkan tepokan tangan yang nyaring Mengalami ini, Seng Hei jadi panas Maka ia menyerang pula dengan sengit Dengan keluarkan kepandainya Seng Chee tetap menulis terus Di sebelah itu, tangan kirinya digerak-geraki terus juga Untuk membebaskan diri dari sesuatu serangan Hingga ia tak dapat ditolak atau didorong Sebaliknya tangan kiri itu seperti mempunyai tenaga menulak Membal balik Dengan sengitnya Seng Hei menyerang dengan tipu silapnya Kankau Kun atau pukulan menyembelih naga Baru saja ia habis menyerang Dengan kegagalan, Seng Chee telah berkata padanya Kankau Kun Bu ini masih mempunyai sembilan jurus lainnya Sedang tulisan syairku pengkia yang bakal lekas sampai di akhirnya Maka sekarang aku atur begini Aku tunggui kau Setiap kali kau menyerang Setiap kali juga aku menulis satu huruf saja Kembali Seng Hei menjadi haran Kenapa orang kenali ilmu silatnya itu? Apa mungkin pemuda ini adalah orang satu kaum dengannya? Toh ia tidak kenal pemuda ini dan gerak-gerik tangan Dan tubuhnya beda dengan Put Hei Hei Dengan penasaran berbareng ragu-ragu itu Ia lanjuti Penyerangannya dengan terlebih hebat dan lihai Ia tidak harap lagi bisa berkisar saja Pasti tulisannya akan kacau Seng Chee menulis terus Ia membacakan Tian Im Ie Sip Seng Chiu Chiu Huruf Chiu yang terakhir masih belum tertulis habis Serangannya Seng Hei masih ada dua jurus lagi Ialah dua jurus terakhir dari Ken Kau Kun Karena berulang-ulang dia gagal Seng Hei ubah pula kira menyerangnya Ialah ia mendak dan kedua tangannya dikasih melengkung Ia menubruk dengan pakai tubuh juga Agaknya ia hendak peluk tubuh anak muda itu Ang Seng Hei sangat bernapsu Sampai ia lupa pantangan ahli silat untuk bisa kendalikan diri Ia telah bergerak dengan ceroboh sekali Dengan bersikap merangkul secara demikian Ia seperti lupa tangan Seng Chie Maka baru ia maju atau si anak muda sudah mengenai dadanya Sehingga bukannya Seng Chie atau kursinya yang berkisar Adalah ia sendiri yang kena tertolak mundur Demikian keras Sehingga ia jumpalitan tiga kali Percuma ia pertahankan diri Ia rubuh juga Jatuh duduk di lantai bagaikan patung Sehingga ia membutuhkan sekian saat untuk bisa lompat bangun Ia pun berlompat bangun selagi ia baru sadar bahwa ia sudah kena dirubuhkan Adalah di saat itu, Chia Wan Chie bertindak masuk ke dalam kamar tulis Dengan membawa teh kean buatan Gie Hin Yang warnanya merah tua Wan Siang Kong, inilah teh Leong Cheng yang kesohor Katanya sambil menawarkan Silakan minum ia pun segera tuang air teh itu ke dalam sebuah cangkir Sehingga Seng Chie lantas mencium bau wangi dari teh itu Ia tidak sungkan-sungkan lagi Ia sambuti teh itu dan terus diminum Benar-benar teh bagus ya memuji Ia angkat tulisannya Pengkiai Hang Akan tunjuk kisi Nona Seraya Kata, Nona Chiaw, tolong lihat ini Apakah tulisan ini ada yang kacau dan kotor Wan Jie periksa syair itu Lalu ia tertawa Siang Kong benar-benar Bun Bu Chau An Chai memuji dia Tulisan ini baik diberikan kepadaku saja Bun Bu Chau An Chai berarti mengerti berbareng dua-dua ilmu surat dan ilmu silat Tapi tulisanku jelek Si pemuda bilang Barusan aku telah bertaruh sama sahabat baik ini Maka tulisan ini baru saja ditulis rampung Jikalau Nona inginkan ini Baik Tapi jangan Nona perlihatkan kepada orang lain Agar orang tidak tertawai Aku Wan Jie bersenyum Ia gulung tulisan itu Lantas ia ngeloyor pergi Setelah si Nona keluar Sin Chiai tanya Ang Seng Hei Kiu Ong Ya utus kau kepada Chau Ho Asan Untuk urusan apakah itu Seng Hei ragu-ragu Sehingga berulang-ulang ia tidak bisa menyahuti Sehingga ia cuma kemak kemik saja Bukankah barusan kita telah bertaruh Sin Chiai tegasi? Bukankah kau tidak sanggup tolak aku Sehingga berkisar Ang Seng Hei jengah Ia tunduk Buga Ewan Siang Kong sangat mengagumkan Inilah ilmu kepandayan yang belum pernah aku dengar Yang belum pernah aku saksikan Katanya dengan perlahan Sekarang coba kau rabat tubuhmu Di bawah tetek kiri Sin Chiai kata Coba periksa tulang rahang yang kedua Apakah yang kau rasai? Ang Seng Hei menurut Ia rabat tempat yang ditunjukkan itu Tiba-tiba ia terkejut Bagian tubuh itu menjadi baal Ia tak rasakan apa-apa Sekarang kau rabat pula Tengah-tengah pinggang bagian kanan Sin Chiai menyuruh pula Ang Seng Hei merabat Ia menekan Lantas ia menjerit Aduh Ia pun kaget sekali Herannya bukan buatan Tapi segera ia kata Jikalau tidak dirabat Aku tidak rasakan apa juga Begitu kebentur tangan Sakitnya bukan main Sin Chiai bersenyum Itulah dia ia bilang Ia isikan cangkir tehnya Ia hilpair teh itu Kemudian ia membalik-balik lembarannya Satu buku di atas meja Tidak lagi ia perhatikan orang di dekatnya itu Seng Hei berdiri diam dengan serba salah Ia berniat angkat kaki akan tetapi tak berani ia pergi Dengan begitu ia pun terus berdiam saja Tidak lama anak muda kita berpaling Eh kau masih belum pergi tanyanya Seng Hei terperanjat tetapi ia girang sekali Kau perkenankan aku pergi tegasi ia Kau sendiri datang kemari Aku tidak undang kau Berkata si anak muda Maka jikalau kau hendak pergi Tak dapat aku tahan padamu Bukan kepala girangnya Seng Hei Ia segera berbangkit Untuk memberi hormat sambil menjura Tidak nanti aku berani lupakan budimu Siang Kong Kata ia Sintie manggut Kembali ia baka bukunya Seng Hei bertindak ke pintu Ketika ia merandek di depan itu Dengan tiba-tiba ia berkulatir orang Nanti rintangi ia Lantas ia hampirkan jendela Ia tolak kedua daunnya Tubuhnya menyusul loncat keluar Sebelum ia angkat kaki terus Ia menoleh ke belakang Ia dapatkan si anak muda Masih saja baka buku Jadi orang tidak susul ia Hatinya menjadi lega Sekarang barulah ia loncat naik Ke atas genteng Untuk angkat kaki Sementara itu Walaupun Seng malam sudah larut Chiawan Jie masih belum tidur Ia tak dapat lupakan Sintie Tetamunya penolongnya itu Budi siapa ia ingat betul Sampai mendekati fajar Anak muda itu masih berdiam Di dalam kamarnya Membaca kitab Beberapa kali ia telah mondar-mandir Akan melihat Tetap anak muda itu Bercokol di kursinya Akhirnya ia panggil bujang perempuannya Akan kitahkan membuat Beberapa rupa tiam sim Barang makanan Yang ia sendiri lantas bawa Ke kamarnya pemuda itu Mulanya ia mengetuk pintu Dengan perlahan Sampai beberapa kali Barulah ia tolak daunnya Untuk masuk ke dalam Sintie lagi membaca kita Han Siyie Cerita atau riwayat Kerajaan Han Agaknya dia sedang sangat Tertarik hatinya Sampai ia diam saja Atas datangnya Nona rumah Wan Siang Kong Kau masih belum masuk tidur Nona Chiaut Katanya Baik Siang Kong Coba dulu Tiam Sim ini Habis kau masuk Untuk beristirahat Baru sekarang Anak muda kita berbangkit Untuk haturkan Terima kasih Baik Nona tidur Tidak usah kau Perhatikan aku Katanya Aku masih menantikan Satu orang Baru pemuda ini Mengucap demikian Atau mendadak Daun jendela Menjeblak Sehingga menerbitkan suara Menyusul itu Satu tubuh Lompat masuk Wan Jie kaget hingga Ia lompat berjingkrak Akan tetapi Segera ia tampak Ang Seng He Orang Siang ini Manggut kepada Si Nona Lantas ia hampirkan Sin Chie Di depan Siapa ia tekuk lutut Wan Siang Kong Siau Jin Tau diriku Bersalah Katanya Ia membahasakan diri Siau Jin Atau orang rendah Tolong Siang Kong Jiwaku Sin Chie Ulur kedua tangannya Untuk memimpin bangun Akan tetapi Seng He Tidak mau berbangkit Mulai hari ini Dan selanjutnya Siau Jin Nanti ubah Kelakuanku Berkata ia pula Aku minta dengan Sangat supaya Siang Kong Tolongi aku Siau Wan Jie Mengawasi dengan Kedua metu Di pentang lebar Ia tak mengerti Atas apa yang Ia pandang itu Sin Chie Ulur pula Kedua tangannya Ketika ia Kerahkan tenaganya Tau-tau Tubuhnya Seng He Terangkat terus Jumpalitan Sehingga Di lain saat Pahlawan Atau Utusannya Kyong Ia itu Telah rubuh Duduk di Jubin Tapi ketika Ia rabah Ketiaknya Wajahnya Menjadi terang Satu tanda Bahwa hatinya Lega Ia girang Tapi waktu Ia usut Dadanya Ia kerutkan Alis hingga Kedua alisnya Hampir menyambung Satu pada lain Mengertikah Kau sekarang Tanya Sin Chie Seng He Seng He Adalah Seorang Sangat Cerdik Dan Tangkas Kalau Tidak Tidak Nanti Kio Nga Tujie Kun Kirim Ia Selaku Met Mata Maka Atas Pertanyaan Si Anak Muda Segera Ia Insaf Si Yang Kong Apakah Kau Hendak Tanya Aku Katanya Silakan Syao Jin Nanti Menjawab Dengan Sebenar Benarnya Wan Jie Duga Orang Hendak Omong Rahasia Ia Lantas Undurkan Diri Keluar Dari Kamar Tulis Itu Ketika Tadi Ia Lari Pulang Ke Hotel Seng He Telah Buka Bajunya Untuk Periksa Tubuhnya Di Dadanya Ada Sebuah Bentol Merah Sebesar Ruang Tang Cie Ketika Ia Rabah Itu Ia Tidak Rasakan Apa Apa Di Bawah Ketiak Nya Ia Dapatkan Ada Tiga Titik Hitam Seperti Kacang Apabila Ia Kena Langgar Itu Ia Merasakan Sangat Sakit Ia Mengerti Itulah Luka Yang Ia Dapatkan Tadi Selagi Ia Bertolak Tenaga Kekuatan Berbalik Dari Seng Cie Maka Lekas Lekas Ia Duduk Bersilah Di Atas Pemberingannya Untuk Menyedot Dan Mengeluarkan Napas Dengan Peraturan Untuk Perbaiki Jalan Napasnya Ia Merasakan Sakit Maka Ia Lekas Rebahkan Diri Rasa Sakit Itu Lantas Lenyap Sendirinya Tiga Kali Ia Mencoba Perbaiki Jalan Napasnya Selalu Ia Gagal Mat Matuk Yoong Ya Ini Tidak Berpikir Lama Akan Ingat Ilmu Silat Yang Dinamakan Kuntian Ialah Tenaga Yang Memukul Berbalik Siapa Terluka Karena Serangan Itu Apabila Tidak Dapat Obat Yang Tepat Dalam Seratus Hari Dia Bakal Mati Meroyan Ingat Ini Ia Jadi Takut Sendirinya Disitu Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Tolong Ia Kecuali Sin Cie Si Anak Muda Ah Aku Mesti Pergi Padanya Lantas Dia Pakai Bajunya Ia Keluar Dari Hotel Akan Berlari-Lari Ke Rumahnya Ciaw Kong Li Akan Lompat Masuk Ke Dalam Kamarnya Si Anak Muda Dengan Jeblaki Jendela Sin Cie Lantas Berkata Pada Orang Si Ang Ini Kau Telah Dapat Dua Luka Di Tubuhmu Yang Satu Tadi Aku Telah Sembuhkan Tinggal Yang Satu Lagi Sekarang Ini Luka Itu Tidak Memberi Rasa Apa Apa Akan Tetapi Berselang Tiga Bulan Baal Itu Bakal Bertambah Luas Bisa Menjalar Sampai Di Dada Di Ulu Hati Maka Itulah Artinya Sampailah Batas Sumurmu Kembali Seng Hei Kaget Jadi Benarlah Dugaannya Tentang Lukanya Itu Maka Ia Jatuhkan Diri Ia Berlutut Sambil Manggut Berulang Ulang Karena Ia Minta Dengan Sangat Untuk Ditolong Kau Telah Menjadi Harimau Yang Mengganas Kau Akui Dorna Sebagai Ayah Musin Cie Bilang Dengan Romen Yang Keren Itulah Dosamu Yang Tak Berampun Sekarang Aku Tanya Kau Kau Mau Atau Tidak Untuk Gunai Jasamu Menebus Dosa Seng Hei Takut Benar Benar Hingga Ia Menangis Air Matanya Meleleh Memang Xiao Jin Tau Perbuatanku Ini Sesat Kata Ia Dengan Pengakuannya Ada Kalanya Di Waktu Malam Xiao Jin Pikirkan Itu Dan Insaf Sendiri Hingga Xiao Jin Mengerti Perbuatan Itu Ruina Dan Sangat Memalukan Leluhurku Inilah Gara-garanya Satu Kejadian Pada Tahun Yang Lampau Yang Membuat Xiao Jin Buntu Jalan Hingga Terpaksa Xiao Jin Berlaku Begini Hina Sin Cie Awasi Wajah Orang Ia Mau Percaya Ia Hendak Menanya Akan Tetapi Ia Tidak Lantas Lakukan Itu Ia Mengerti Orang Ini Sangat Membutuhkan Pertolongannya Orang Pun Masih Tetap Paik Wui Mari Bangun Dan Duduk Ia Kata Kemudian Mari Kita Bicara Dengan Perlahan-lahan Siapa Sudah Paksa Kau Berbuat Begini Macam Sampai Kau Bunduh Jalan Aku Telah Didesak Oleh Huitian Moli Sant Tiongkun Dan Kui Jien Yocu Keduanya Dari Ho San Pei Sahut Seng Hei Inilah Jawaban Diluar Sangkaan Seng Cie Sampai Hatinya Bercekat Apa Mereka Yang Desak Kau Ia Tegasi Wajahnya Seng Hei Pun Berubah Nampaknya Ia Berkhawatir Apakah Siang Kong Kenal Mereka Ia Balik Tanya Baru Tadi Aku Bertempur Dengan Mereka Sahut Seng Cie Mendengar Itu Seng Hei Girang Berbareng Mas Gol Ia Mas Gol Karena Kekuatirannya Sebab Kedua Musuhnya Itu Berada Di Lam Hia Ini Di Satu Tempat Dengan Ia Seng Hei Takut Nanti Ketemu Mereka Itu Di Tengah Jalan Itu Berarti Bencana Untuknya Ia Girang Sebab Ternyata Anak Muda Ini Telah Bertempur Dengan Mereka Itu Ia Duga Pemuda Yang Kosan Ini Adalah Musuh Mereka Dua Orang Itu Katanya Melanjuti Walau Kepandaian Mereka Tinggi Mereka Bukannya Tandingan Siang Kong Cuma Mereka Berdua Telengas Sekali Apa Juga Mereka Berani Lakukan Dari Itu Siang Kong Harus Waspada Sin Cie Perdengarkan Suara Yang Memandang Enteng Kenapa Mereka Desak Kau Ia Tanya Seng Tidak Berani Aku Dustakan Kau Siang Kong Katanya Tadinya Siaujin Berdiam Di Laut Di Soatang Melakukan Pekerjaan Tidak Memakai Modal Pada Suatu Hari Satu Saudara Angkat Lihat Santiong Kun Ia Ketarik Ia Lantas Majukan Lamaran Kepada Nona Itu Santiong Kun Tampik Lamaran Itu Sebenarnya Dengan Penampikan Saja Sudah Cukup Akan Tetapi Ia Tidak Berhenti Sampai Disitu Tanpa Mengucap Sepatah Kata Dia Hunus Pedangnya Dan Babat Kedua Kupingnya Saudara Angkat Itu Tentu Sekali Aku Tidak Puas Dengan Perbuatan Galak Itu Yang Keterlaluan Dan Kejam Itu Lantas Aku Ajak Belasan Kawan Untuk Satroni Dia Maksudku Adalah Untuk Culik Dia Supaya Dia Menikah Dengan Saudara Angkat Itu Tegasnya Kita Hendak Gurunya Santiongkun Yaitu Kuya Jienio Sudah Susul Kita Dia Tolongi Muridnya Itu Dengan Satu Tabasan Dia Bunuh Saudara Angkatku Itu Dengan Pedangnya Beberapa Kawanku Telah Kena Dibikin Bubar Antaranya Ada Yang Terluka Untung Bagiku Aku Bisa Loloskan Diri Hingga Jiwaku Ketolongan Dalam Hal Itu Kaulah Yang Bersalah Sin Cie Bilang Xiao Jin Pun Insyaf Yang Xiao Jin Sudah Sembrono Hingga Satu Bahaya Besar Diciptakan Seng Hei Akui Karnanya Xiao Jin Tidak Berani Munculkan Diri Di Muka Umum Benar-benar Santiongkun Tidak Mau Sudah Entah Bagaimana Jalannya Dia Dapat Tahu Kampung Halamanku Mereka Susul Aku Oleh Karena Tak Dapat Ketemui Aku Mereka Binasakan Ibuku Yang Sudah Tua Yang Anakku Lelaki Dan Perempuan Tidak Ada Satu Yang Dikasih Tinggal Hidup Seng Hei Mengucurkan Air Mata Hingga Kata-katanya Jadi Tergetar Karnanya Sin Tia Anggap Orang Bicara Dengan Sebenarnya Ia Manggut-manggut Walaupun Hatinya Bercekat Untuk Ketelengasan Santiongkun Dan Gurunya Itu Tak Dapat Xiao Jin Lawan Mereka Itu Seng Hei Tambahkan Kemudian Oleh Karena Putus Daya Pikiranku Jadi Sesat Xiao Jin Lantas Kabur Keliautong Dimana Xiao Jin Menghamba Kepada Kyoong Ya Seng Hei Bersedih Berbareng Gusar Mereka Binasakan Ibumu Dan Anak Isterimu Juga Perbuatan Itu Memang Keterlaluan Nyatakan Si Anak Muda Kemudian Semuanya Adalah Karena Salahmu Sendiri Semua Itu Ada Urusan Pribadi Kenapa Kau Menghamba Kepada Bangsa Asing Kenapa Kau Kesudian Menjadi Penghianat Bangsa Itulah Kesalahanku Siang Kong Seng Hei Akui Asal Siang Kong Bisa Balaskan Sakit Hatiku Itu Apa Juga Siang Kong Kitahkan Aku Aku Akan Lakukan Mencari Balas Seng Tegaskan Itulah Kau Jangan Pikir Kui Yang Mau Itu Sangat Lihai Aku Bukanlah Tandingannya Yang Benar Adalah Kau Ubah Kelakuan Supayakah Selanjutnya Menjadi Orang Baik Baik Aku Tanya Kau Kion Ong Ya Kirim Kau Kepada Co Taikam Untuk Apa Seng Hei Tidak Berani Mendusta Ia Menjawab Dengan Membuka Rahasia Ia Kata Kion Ong Ya Janjikan Co Ho Asan Untuk Menjadi Penyambut Sebelah Dalam Kalau Nanti Bangsa Bo An Kerahkan Angkatan Perangnya Untuk Gempur Kota Paksia Supaya Taikam Itu Taikam Pentang Pintu Kota Pun Telah Diatur Tanda Rahasia Supaya Orang Orang Yang Yanyelunduk Masuk Kedalam Kota Kedalam Istana Untuk Bantu Tulung Tangan Diam Diam Sintyai Girang Sekali Tapi Ia Tak Utarakan Itu Pada Wajahnya Sebenarnya Mau Atau Tidak Kau Ubah Kelakuan Mu Untuk Selanjutnya Kau Jadi Orang Baik Suka Menderita Siksaan Hingga Nanti Selang Tiga Bulan Kau Mati Tanpa Ampun Lagi Siang Kong Boleh Tunjuki Aku Satu Jalan Hidup Selanjutnya Aku Nanti Pandang Kau Sebagai Ayah Dan Ibuku Yang Telah Hidup Pula Sahutang Seng Baik Kata Sintyai Bersediakah Kau Untuk Jadi Pengikutku Seng Hei Girang Bukan Kepalang Lantas Saja Ia Berlutut Pula Akan Pai Kui Tiga Kali Kepada Tuhannya Yang Baru Ini Ia Girang Karena Ia Berhati Legat Karena Selanjutnya Tak Usah Ia Berjeri Lagi Terhadap Kui Sintyai Nio Dan Sintyai Ia Pun Percaya Kalau Nanti Selang Tiga Bulan Lukanya Kumat Pasti Majikan Ini Akan Tolong Obati Dia Perubahan Kari Hidup Ini Membuat Seng Setelah Repot Satu Malaman Barulah Sintyai Beristirahat Seng He Tidur Dalam Satu Kamar Bersama Ia Pengikut Ini Tidak Pernah Pikir Untuk Menuntut Balas Sebaliknya Dia Berterima Kasih Karena Si Anak Muda Percaya Dia Sintyai Tidak Kawatir Sebab Ia Tau Benar Untuk Hidup Seng He Membutuhkan Pertolongannya Maka Juga Ia Dapat Tidur Nyenyak Sampai Besoknya Pagi Setelah Matahari Naik Tinggi Baru Ia Mendusi Segera Juga Muncul Nonawan Jie Dengan Binteng Baskom Terisi Air Dan Handuk Untuk Pemuda Ini Cuci Muka Begitupun Beberapa Rupa Barang Makanan Untuk Sarapan Pagi Terima Kasih Sintyai Mengucapkan Tidak Lama Sehabisnya Pemuda Ini Selesai Cuci Muka Dan Rapikan Pakaiannya Box Yang Tojin Muncul Bersama Papan Caturnya Ceng Ceng Adalah Yang Bawa Biji Biji Catur Berdua Mereka Masuk Berbareng Ha Begini Hari Baru Bangun Kata Si Pemudi Sambil Tertawa Riang To Tiang Sudah Menunggui Lama Sekali Sampai Ia Tak Sabaran Hayo Lekas Mulai Lekas Mulai Sin Cie Pandang Si Nona Akan Tatap Wajahnya Tiba-tiba Ia Tertawa Ceng Ceng Pun Tertawa Kenapa Kau Tertawa Tanya Nona Ini Sambil Balik Mengawasi Masih Saja Si Pemuda Tertawa To Tiang Janjikan Apa Kepadamu Hingga Kau Sekarang Jadi Begini Rajin Ia Tanya Begini Perlu Kau Carikan To Tiang Lawan Men Catur Ceng Ceng Tertawa Pula To Tiang Menjuki Aku Semacam Sangat Luar Biasa Umpama Orang Toyor Padamu Dan Dupak Kau Boleh Layani Ia Dengan Main Berkelit Saja Sebagai Orang Lagi Main Petak Mengegus Ketimur Neles Ke Barat Jangan Harap Dia Bakal Kena Menyerang Padamu Mendengar Itu Pemuda Ini Tergerak Hatinya Diam Diam Ia Lirik Guru Sampiran Itu Siapa Sebaliknya Dengan Tenang Lagi Taruh Dua Biji Putih Dan Dua Biji Hitam Di Keempat Pojok Papan Caturnya Lalu Sebiji Putih Dipegang Di Tangannya Dipakai Mengetok Papan Caturnya Sehingga Papan Itu Menerbitkan Suara Nyaring Berbareng Dengan Itu Imam Ini Pun Bersenyum Menampak Sikap Yang Luar Biasa Dari Box Yang Too Jin Sin Cie Ingat Suatu Apa To Tiang Ajarkan Ilmu Silat Mentengkan Lantas Berpikir Sebentar Adalah Malaman Janjiku Dengan Jie Suko Dan Jie Suso Akan Bertanding Di Panggung Ieho Atai Tak Dapat Aku Tidak Pergi Menetapkan Janji Itu Inilah Sulit Sebab Dilihat Dari Romannya Jie Suso Tak Puas Sebelum Ia Layani Aku Mana Dapat Aku Layani Mereka Dengan Sungguh Sungguh Jie Suko Pun Sangat Kesohor Melayani Dia Saja Belum Tentu Aku Sanggup Peroleh Kemenangan Maka Jikalau Aku Melayani Dengan Main Main Ada Kemungkinan Aku Bakal Terluka Di Tangannya Atau Mungkin Juga Karena Alkpa Aku Bakal Terbinasa Apa Ini Sebabnya Kenapa To Tiang Ajarkan Ilmu Untenkan Tubuh Itu Kepada Ceng Ceng Karena Memikir Begini Pemuda Ini Lantas Kata Kepada Si Nona Kau Inginkan Aku Men Tio Hie Dengan Toti Yang Baiklah Akan Tetapi Kau Mesti Ajarkan Ilmu Silat Itu Kepada Ku Baik Ceng Ceng Jawab Sambil Tertawa Ini Dia Yang Dibilang Barang Siapa Dapat Melihat Dia Mesti Menerima Bagian Tertawa Pula Begitupun Si Anak Muda Setelah Itu Sin Cie Temani Gurunya Itu Men Tio Kie Sampai Waktunya Bersantap Tengah Hari Barulah Orang Berhenti Adu Otak Di Waktu Itu Sin Cie Ambil Kesempatan Akan Pasang Ngomong Dengan Cui Ciusan Seng Paman Atau Guru Pembicaraan Mereka Ialah Mengenai Persiapannya Giamong Yang Tentunya Tak Lama Lagi Akan Mulai Turun Tangan Menggempur Musuh Negara Katanya Pergerakan Kemerdekaan Itu Memperoleh Dukungan Dari Segenap Rakyat Di Pihak Lain Ciusan Puji Anak Muda Ini Yang Pelajaran Silatnya Maju Dengan Pesat Sekali Kedua Pihak Bicara Secara Gembira Dan Asik Sekali Sebab Dua-dua Sangat Bergembira Selama Itu Beberapa Kali Ceng Ceng Mengasih Tanda Dengan Tangan Kepada Si Anak Muda Untuk Anjuri Dia Keluar Ciusan Lihat Itu Ia Tertawa Kampangnya Si Anak Muda Merah Sendirinya Ia Jengah Tapi Ia Tidak Segera Berbangkit Ia Malu Hati Kau Pergilah Kata Pula Ciusan Yang Terus Berbangkit Untuk Mendahului Pergi Keluar Ceng Ceng Lari Kedalam Begitu Lekas Orang Si Ciu Itu Sudah Tidak Ada Lekas Lekas Katanya Aku Nanti Beritahukan Kau Tentang Ilmu Silat Yang To Aku Tidak Mengerti To Tiang Melainkan Kata Padaku Kau Ingat Ingat Saja Nanti Juga Kau Mengerti Tentu Saja Kalau Ditinggal Lama Lama Aku Nanti Lupa Semua Sin Cia Iringi Kehendak Sinona Maka Di Lain Saat Mereka Sudah Berlatih Atau Lebih Benar Ceng Ceng Menyebutkan Ilmu Silat Itu Sin Cia Yang Mendengari Habis Itu Si Ilmu Pukulan Yang Dinamakan Pek Pian Kui Atau Bajangan Setan Yang Berubah Seratus Kali Kepandaian Entengkan Tubuh Box Yang Tol Jin Dan Senjata Rahasianya Menjagoi Di Kolong Langit Lebih Lebih Ini Pek Pian Kui Selama Masih Di Puncak Hoasan Box Yang Tidak Ajari Sin Cie Sebab Anak Muda Ini Masih Dalam Permulaan Sulit Untuk Dia Punyakan Ilmu Itu Tapi Sekarang Setelah Terlatih Baik Dan Peroleh Pengalaman Itulah Waktunya Untuk Si Anak Muda Diajarkan Akan Tetapi Box Yang Mempunyai Maksudnya Sendiri Ia Mengajari Dengan Perantaraan Mulutnya Ceng Ceng Nona Ini Tidak Terlalu Tinggi Ilmu Silatnya Akan Tetapi Otaknya Sangat Terang Kuat Ingatannya Ia Sangat Cerdas Maka Hal Yang Sebenarnya Ceng Yang Benar Adalah Ia Mengajari Sin Cie Ceng Ceng Memberi Penuturan Jelas Sekali Dari Gerakan Tubuh Dan Kaki Hal Itu Membuat Si Anak Muda Jadi Sangat Girang Karena Ia Pun Berotak Terang Dan Segera Ingat Dengan Baik Benar Kalau Ceng Ceng Kata Ada Bagian Bagian Yang Ia Tidak Mengerti Maka Atas Desakan Sin Cie Beberapa Kali Ia Lari Bulat Balik Pada Si Imam Untuk Minta Penjelasan Hingga Di Lain Saat Sin Cie Telah Ingat Semua Hingga Ketika Ia Mencoba Menjalaninya Lantas Saja Ia Bisa Jalani Dengan Baik Maka Itu Ia Lantas Meyakinkan Terus Terusan Mengenai Ilmu Silatnya Jie Suko Dan Jie Suso Sin Cie Ingat Baik-baik Kata-katanya Sang Guru Dahulu Toa Sukomu Jenaka Satu Waktu Ia Tak Terluput Dari Kelapaan Jie Sukomu Pendiam Dia Belajar Dengan Sungguh Sungguh Itu Berarti Kepandainya Jie Suko Sangat Berada Di Atasan Kepandainya Sang Toa Suko Saudara Tertua Itu Sekarang Aku Peroleh Ini Pek Pian Kuyeng Apa Mungkin Aku Tak Dapat Layani Jie Suko Pikir Dia Yang Untuk Sesaat Bersangsi Tapi Anak Muda Ini Berpikir Terus Suhu Pernah Ajarkan Aku Sip Tok An Kim Ketika Itu Suhu Jalankan Ilmu Entengkan Tubuh Itu Aku Serang Ia Dengan Seantro Kebisaanku Tak Dapat Aku Serang Dia Walaupun Ujung Bajunya Saja Demikian Ia Berpikir Sekarang Bo Siang To Jin Ajarkan Ilmu Ini Apa Tidak Baik Aku Gabung Ini Dengan Sip To An Kim Tidak Ini Berarti Kepandainya Dua Kaum Aku Persatukan Sin Cie Lantas Ambil Keputusan Dari Itu Terus Ia Bersama Di Kamar Tulis Itu Bukan Untuk Mengasuh Hanya Tubuhnya Yang Beristirahat Otaknya Tetap Bekerja Akan Pikirkan Jalan Untuk Gabung Kedua Ilmu Entengkan Tubuh Itu Ceng Ceng Semua Ketawi Pemuda Ini Sedang Beristirahat Maka Tidak Ada Yang Berani Ganggu Sin Cie Bersama Disampai Jam Sin Cie Pukul Tiga Atau Empat Lohor Ia Berhasil Tetapi Untuk Memperoleh Kepastian Ia Hendak Coba Dulu Maka Ia Ajak Wan Cie Pergi Kelapangan Peranti Belajar Silat Ia Minta Disediakan Sepuluh Saudara Seperguruan Sin Nona Dengan Persiapan Seorangnya Setahang Air Mereka Itu Diminta Berkumpul Di Empat Penjuru Untuk Nanti Seblok Atau Siram Ia Dengan Air Selagi Ia Bersilat Latihan Telah Dimulai Dengan Segera Dari Pelbagai Jurusan Saudara Saudara Seperguruan Nona Cia Wan Cie Lantas Siram Si Anak Muda Dengan Air Selama Itu Sin Cie Mencelat Melesat Kesana Sini Gerakannya Gesit Dan Cepat Ketika Kemudian Sepuluh Tahang Air Telah Habis Sin Cie Cuma Basah Ujung Tangan Bajunya Yang Kanan Dan Kakinya Yang Kiri Sebagai Kesudahan Semua Orang Puji Pemuda Ini Di Lapangan Itu Orang Bergembira Suaranya Bergemuruh Akan Tetapi Box Yang Tojin Sendiri Lagi Rebah Mengeros Di Dalam Kamarnya Ia Seperti Tak Tahu Menahu Sorenya Habis Bersantap Sin Cie Lantas Bersiap-siap Untuk Pergi Ke Panggung Ieho Atai Yang Kesohor Tiaw Kongli Dan Ciawan Jie Menyatakan Suka Turut Katanya Untuk Sebisa-bisanya Mengakurkan Itu Kedua Saudara Superguruan Ceng Ceng Juga Ingin Turut Dengan Maksud Membantui Sahabat Ini Sin Cie Tampik Semua Kebaikan Itu Kong Li Dan Kuterinya Dapat Dikasih Mengerti Tidak Demikian Dengan Ceng Ceng Yang Lantas Saja Menjebi Dan Meregut Mereka Itu Adalah Jesuko Dan Jesusoku Sin Cie Kasih Mengerti Aku Telah Ambil Putusan Lebih Suka Aku Kena Dihajar Tapi Tidak Nanti Aku Akan Balas Menyerang Maka Itu Apabila Kau Saksikan Itu Pasti Kau Tak Senang Dan Gusar Satu Kau Kau Gusar Apakah Kau Tidak Jadi Bikin Kacau Urusanku Kau Boleh Mengalah Sampai Tiga Serangan Mengapa Kau Tidak Hendak Membalas Tanya Ceng Ceng Yang Penasaran Aku Hendak Coba Pelajaran Yang Kau Ajari Aku Aku Ingin Saksikan Mereka Mampu Atau Tidak Menyerang Kepadaku Sin Cie Bilang Jikalau Begitu Lebih Lebih Aku Ingin Menyaksikannya Si Nona Mendesat Aku Janji Padamu Aku Tidak Akan Turut Bicara Bagaimana Kalau Kau Berpura-pura Gagu Tanya Sin Cie Sambil Tertawa Nona Itu Manggut Baik Aku Akan Berpura-pura Gagu Katanya Tak Dapat Sin Cie Tolak Nona Yang Biasa Dimanjakan Ini Terpaksa Ia Mengajaknya Waktu Ia Mau Pergi Ia Cari Box Yang Tolojin Di Kamarnya Untuk Pamitan Akan Tetapi Si Imam Masih Saja Tidur Beberapa Kali Dia Dipanggil Panggil Tidak Juga Dia Mendusi Hingga Kedua Anak Muda Ini Terpaksa Tinggalkan Dia Ciusan Juga Entah Telah Pergi Kemana Dua-dua Sin Cie Dan Ceng Ceng Sudah Kenal Baik Kota Lam Hia Tak Susah Mereka Cari Panggung Ie Ho Mereka Pun Pergi Dengan Menunggang Kudam Dengan Meminjam Dua Ekor Kudanya Keluarga Cia Pada Kira-kira Jam 11 Malam Barulah Dua Pemuda Ini Sampai Di Ie Ho Atai Disitu Mereka Tidak Lihat Seorang Pun Maka Mereka Duga Kuyai Sin Sia Masih Belum Sampai Mereka Turun Dari Kuda Untuk Duduk Di Tanah Akan Menanti Selang Kira-kira Setengah Jam Dari Arah Timur Kelihatan Berkelebatan Dua Bajangan Manusia Yang Lari Mendatangi Lalu Mereka Itu Menepuk Tangan Dua Kali Dengan Lantas Sin Cie Tepuk Tangannya Untuk Menyambuti Satu Bajangan Yang Segera Sampai Lantas Menanya Apakah Wan Susok Sudah Sampai Aku Sudah Menantikan Jie Suko Dan Jie Suso Sahut Sin Cie Yang Kenali Lok Bue Seng Muridnya Seng Kanda Seperguruan Yang Kedua Nyata Bue Seng Datang Bersama Sama Bue Tiam Hau Yang Belakangan Ini Segera Mendekati Lagi Sesaat Dari Kejauhan Terdengar Satu Suaranya Ring Dia Sudah Datang Bagus Baru Suara Itu Berhenti Atau Dua Orang Mencelat Muncul Di Depan Sin Cie Berempat Ceng Ceng Terperanjat Karena Ia Kagumi Ilmu Unten Kan Tubuh Yang Sempurna Itu Pue Seng Dan Piam Hau Minggir Untuk Buka Jalan Bagi Kedua Orang Yang Baru Datang Itu Ialah Kedua Guru Mereka Masih Kelihatan Sabtu Bajangan Berlari-lari Mendatangi Apabila Dia Sudah Datang Dekat Dia Ternyata Adalah Santiong Kun Yang Tangannya Mengempuh Satu Anak Kecil Dia Ketinggalan Terang Itulah Bedanya Kepandaian Lari Keras Dari Kedua Gurunya Suami Istri Itu Itu Bocah Adalah Bocah Kesajangan Kui Sin Sia Suami Istri Sungguh Cuan Wan Harus Dipercaya Kata Kui Dengan Dingin Kita Berdua Mempunyai Lain Urusan Penting Supaya Tidak Buang Tempo Percuma Silahkan Kau Mulai Menyerang Sin Sia Bukannya Lantas Untuk Memberi Hormat Kedatanganku Ini Kemari Adalah Untuk Haturkan Maaf Kepada Suko Dan Suso Kata Ia Dengan Sabar Sia Tee Telah Bikin Patah Pedang Suso Itu Telah Dilakukan Karena Sia Tee Tak Mengetahuinya Terlebih Dahulu Untuk Kelancanganku Ini Dengan Memandang Kepada Suhau Harap Suko Dan Suso Suka Maafkan Aku Masih Kuih Yang Mau Apakah Yang Ketawi Kata Dia Dengan Dingin Baik Kita Bertanding Dulu Baru Kita Bicara Pula Sintie Tetap Dengan Sikapnya Mengalah Ia Tak Mau Turun Tangan Kuih Njian Nyimar Mengawasi Melihat Orang Mengalah Terus Ia Anggap Orang Juri Terhadap Nya Ia Menyambar Dengan Tangannya Yang Kiri Dari Samping Sintie Lenggakan Kepala Dengan Begitu Tangan Seng Suso Lewat Tepat Di Depan Hidung Ia Bebas Dari Serangan Akan Tetapi Ia Terperanjat Siapa Sangka Mesti Dia Hanya Seorang Perempuan Serangannya Sebat Sekali Pikir Sintie Kuih Njian Nio Dapatkan Tangan Kirinya Tak Memberi Hasil Segera Ia Menyusuli Dengan Tangan Kanan Ia Guna Ilmu Pukulan Sintun Atau Kepalan Malaikat Dari Hoa San Pei Sintie Kenal Baik Ilmu Pukulan Ini Ia Berkelit Sambil Kasih Turun Kedua Tangannya Lurus Sampai Di Paha Dikasih Rapat Dengan Pahanya Itu Inilah Tanda Bahwa Ia Suka Mengalah Tak Ingin Ia Balas Menyerang Kuih Njian 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 Malah Terus Menerus Sampai Lebih Dari Sepuluh Kali Bisa Dimengerti Jikalau Sesuatu Gerakannya Cepat Sekali Dan Setiap Pukulannya Berat Hebat Apabila Mengenai Sasarannya Tapi Semua Itu Sintie Dapat Egoskan Dengan Gerakan Tubuhnya Yang Pesat Dan Lincah Tetap Anak Muda Ini Tak Hendak Menangkis Atau Balas Menyerang Kuih Sintie Saksikan Pertempuran Itu Hatinya Bercekat Ia Pun Gegetun Anak Muda Ini Lihai Sekali Pikir Ia Tapi Yang Membuat Ia Heran Adalah Gerakan Si Pemuda Sebagian Mirip Dengan Ilmu Silat Lo Asan Pai Sebagian Besar Lagi Berbeda Hingga Akhirnya Ia Mau Menduga Entah Siapa Dia Ini Yang Berpura-pura Jadi Murid Gurunya Untuk Bisa Mencuri Pelajaran Saja Karena Ini Ia Memasang Metu Dengan Tajam Untuk Memperhatikan Terlebih Jauh Ia Khoatir Istrinya Nanti Gagal Karena Isteri Itu Berkelahi Dengan Sangat Bernapsu Kau Tidak Mau Balas Menyerang Kau Sangat Pandang Enteng Kepadaku Aku Nanti Kasih Kau Kenal Yahainya Kuyajian Maka Kata Sinyonya Yang Keras Perangainya Sesudah Berulang Ulang Ia Gagal Dengan Pelbagai Serangannya Ia Lantas Menyerang Kali Ini Dengan Kedua Tangan Yang Saling Susul Makin Lama Makin Seru Karena Ini Ia Sampai Lupa Bagian Penjagaan Diri Sin Cie Mengeluh Di Dalam Hatinya Karena Desakan Hebat Dari Ini Enso Yang Dilain Pihak Ia Pun Kagumi Karena Seng Enso Benar Benar Delihai Inilah Berbahaya Untukku Apabila Terpaksa Aku San Tiong Kun Saksikan Pertempuran Guru Perempuannya Dengan Hati Panas Dan Mendongkol Karena Sampai Sebegitu Jauh Ia Saksikan Tetap Saja Sin Cie Men Berkelit Saja Ia Juga Heran Kenapa Gurunya Belum Pernah Berhasil Menyerang Jitu Kepada Anak Muda Itu Selagi Hatinya Panas Ia Tampak Ceng Ceng Sedang Menonton Dengan Wajah Riang Gembira Air Mukanya Ramai Dengan Senyuman Berseroseri Mendadak Dia Menjadi Naik Darah Tidak Tempo Lagi Ia Serahkan Anak Kecil Dalam Empuanya Kepada Bu E Tiam Hau Lantas Ia Cabut Pedannya Dengan Apa Ia Berloncat Kepada Ceng Ceng Yang Ia Serang Dadanya Tanpa Bilang Suatu Apa Nona Un Kaget Sekali Cepat Ia Berkelit Ia Bingung Karena Ia Datang Dengan Penuhkan Keinginannya Sin Cie Tanpa Membawa Senjata Tajam Sekarang Ia Diserang Oleh Seorang Aseran Dan Ia Segera Diserang Berulang Ulang Hingga Mulai Dari Terdersak Ia Jadi Repot Ia Memang Bukan Tandingan Nonesan Itu Sekarang Pun Ia Bertangan Kosong Pasti Sekali Ia Jadi Sangat Sibuk Sin Cie Yang Lagi Layani Mesonya Liat Ceng Ceng Diserang Tiong Kun Ia Jadi Berkhawatir Karena Ia Tahu Ceng Ceng Bukan Tandingan Huitian Moli Yang Telengas Ia Ingin Tolongi Si Nona Akan Tetapi Ia Sendiri Lagi Didesak Kue Janyo Jangan Kau Lukai Orang Kue Sin Sia Peringati Tiong Kun Dia Putranya Kim Co Al Kun Dialah Si Yang Keladi Tiong Kun Bilang Kue Sin Maka Ia Lantas Tutup Mulut San Tiong Kun Anggap Gurunya Itu Terima Baik Alasannya Itu Ia Lantas Melanjuti Menyerang Dengan Pedannya Dengan Terlebih Lebih Hebat Hingga Di Antara Berkilau Kilaunya Pedang Jiwanya Ceng Ceng Sangat Terancam Bahaya Maut Dalam Sibuknya Sin Tia Mengerti Itulah Ancaman Hebat Bagi Ceng Ceng Lalu Ia Paksakan Diri Akan Cari Ketikannya Akan Menyingkir Dari Seng Enso Masih Ia Lonjorkan Kedua Tangannya Tapi Sekarang Ia Coba Tendang Enso Dengan Kaki Kiri Dan Kanan Bergantian Begitu Ada Ketikannya Yang Baik Beruntun Ia Menendang Sampai Enam Kali Tapi Setiap Kali Kakinya Hampir Mengenai Sasaran Segera Kaki Itu Ditarik Pulang Secara Begini Ia Berhasil Akan Desak Mundur Nyonya Yang Berhati Panas Itu Sin Cie Gunai Ketikannya Dengan Baik Sekali Dengan Tiba-tiba Ia Berlompat Ke Arasan Tiong Kun Guna Dengan Tangan Kirinya Totok Bebokong Sinona Maksudnya Adalah Untuk Merampas Pedangnya Dalam Saat Itu Tiong Kun Menghadapi Bencana Tiba-tiba Terdengar Seruan Keras Dan Panjang Dari Samping Tau 603 Tau Tubuhnya Kui Sin Cie Sudah Mencelat Ke Arah Setelah Pinggang Siapa Ia Ancam Dengan Satu Serangan Hebat Sin Cie Ketau Datangnya Serangan Itu Untuk Tolong Diri Ia Batalkan Serangannya Kepada Nonasan Ia Tidak Berkelit Ia Hanya Guna Tangan Kanannya Untuk Menangkis Guna Sekalian Gae Tangannya Seng Suko Ketika Kedua Tangan Bentroh Tubuh Sin Cie Tertolak Ke Belakang Hingga Ia Terperanjat Sebab Sejak Turun Gunung Belum Pernah Ia Ketemui Lawan Setangguh Suko Ini Aku Tau Jai Suko Lihai Tetapi Ia Bertubuh Begini Kurus Kering Siapa Tau Tenaganya Begini Besar Ia Berpikir Karena Ini Suko Itu Cocok Sama Julukannya Sinkun Butek Atau Kepalan Dewa Tanpa Tandingan Habis Itu Sin Cie Berdiri Tegak Hingga Untuk Kedua Kalinya Datanglah Sambaran Tangan Kiri Dari Kanda Seperguruan Yang Kedua Itu Sementara Itu Kuyah Yang Yoh Sendiri Sudah Berdiri Di Pingkiran Sekarang Sin Cie Sudah Siap Ia Berkelit Dengan Pundak Kiri Degoskan Hingga Serangan Kedua Dari Seng Suko Gagal Pula Ia Telah Coba Satu Jurus Dari Pek Pian Kuyah Eng Kuyah Sin Cie Menyerang Pundak Akan Tetapi Ia Tidak Berlaku Sungguh Sungguh Ia Niat Lantas Tarik Pulang Tangannya Itu Biar Bagaimana Ia Masih Hormati Gurunya Tidak Mau Ia Lukai Sute Itu Diluar Sangka Serangannya Yang Hebat Itu Dapat Dikelit Sin Cie Hingga Tanpa Menginsafi Ia Berseru Kau Gesit Sekali Seruan Ini Disusul Dengan Serangan Yang Ketiga Gerakannya Sama Dengan Gerakan Tangannya Kuyah Jenio Tadi Hanya Serangan Ini Lebih Cepat Lagi Lebih Berat Pula Tidak Heran Jie Suko Jadi Sangat Kesohor Pikir Sin Cie Yang Kagum Tak Terkira Pantaslah Murid-murid Nya Pun Sangat Dimalui Kiranya Dia Telah Peroleh Kesempurnaan Pelajarannya Suhu Terus Sin Cie Gunai Pek Pian Kuy Untuk Layani Saudara Saperguruan Ini Tapi Ia Masih Belum Punyakan Latihan Yang Cukup Maka Kadang-kadang Dia Campur Itu Dengan Hok Hau Kun Kepalan Takluki Harimau Dari Hoa Santai Buat Menangkis Hingga Berdua Mereka Bisa Bertempur Dengan Seru Santiong Kun Di Lain Pihak Masih Desak Terus Pada Ceng Ceng Seperti Juga Ia Telah Peroleh Perkenan Dari Gurunya Ia Jadi Bisa Bertindak Dengan Merdeka Ia Girang Melihat Lawannya Repot Melayaninya Sumo Ai Jangan Lancang Melukai Orang Wee Seng Dan Tiam Hau Memperingati Baru Nasihat Itu Diperdengarkan Atau Pedangnya Tiong Kun Sudah Sambar Dadanya Ceng Ceng Dia Ini Mati Jalan Terpaksa Ia Buang Diri Dengan Melenggak Dengan Lompat Jumpalitan Akan Terus Bergulingan Di Tanah Masih Saja Tiong Kun Menyerang Selagi Orang Berguling Ia Membabat Ceng Ceng Lolos Ikat Kepalanya Kena Ditabas Karena Mana Terlepas Lambutnya Yang Panjang Dan Hitam Sampai Menutupi Mukanya Menampak Itu San Tiong Kun Tercengang Tidak Pernah Ia Sangka Si Pemuda Sebenarnya Adalah Satu Pemudi Tapi Karena Ia Penasaran Ia Maju Pula Akan Lanjuti Serangannya Selagi Ceng Ceng Terancam Bahaya Dengan Sekonyong Konyong Terdengar Seruan Nyaring Dan Bengis Yang Datangnya Dari Atas Pohon Di Samping Mereka Oh Nona Yang Kejam Lantas Seruan Itu Disusul Dengan Melayang Turunnya Satu Tubuh Hingga Terlepas Dan Tentu Saja Ia Jadi Kaget Sekali Orang Asing Itu Adalah Satu Imam Alis Dan Kumis Jenggotnya Telah Putih Semua Dia Berdiri Melintang Di Depan Ceng Ceng Santiong Kun Mengawasi Dengan Pecengang Bersama Sama Dengan Kue Seng Dan Tiam Hao Ia Tidak Kenal Imam Itu Akan Tetapi Kue Jiang Ia Kenali Bok Siang Tol Jin Sahabat Kekal Dari Gurunya Ia Lekas Lekas Menghampirkan Untuk Memberi Hormat Jangan Repot Dengan Kere Hormat Saja Lihatlah Itu Su Heng Dan Sute Sedang Berlatih Katanya Sambil Tertawa Kue Ji Nio Lantas Berpaling Kepada Suaminya Siapa Lagi Tempur Sin Cie Dengan Tubuh Mereka Bergerak Bagaikan Dua Bajangan Berkelebatan Anginnya Meneru Mewariskan Satu Guru Yang Lain Adalah Ahli Warisnya Tiga Guru Yang Lihai Makin Lama Pertempuran Jadi Makin Seru Walau Demikian Sin Cie Berada Di Pihak Lebih Lemah Dia Berkelahi Dengan Gunai Ilmu Silat Lo San Pei Benar Ia Pandai Menggunainya Akan Tetapi Dari Sin Cie Ia Kalah Latihan Kalah Pengalaman Di Lain Pihak Ia Lebih Banyak Kui Yang Mau Girang Melihat Suaminya Menang Di Atas Angin Tetapi Meski Demikian Sekarang Tidak Lagi Ia Sanksikan Sin Cie Sebagai Situ Enya Karena Ia Telah Saksikan Baik Baik Ilmu Silat Sin Cie Tulen Dari Ho San Pei Sin Cie Tergesak Terus Untuk Menyingkirkan Ancaman Bahaya Tiba-tiba Ia Ubah Caranya Bersilat Maka Selanjutnya Tubuhnya Bergerak Gerak Licin Bagaikan Ular Air Sebab Sekarang Terpaksa Ia Guna Ilmu Silatnya Kim Co Along Kun Ialah Kim Co Aye Sin Cie Yang Atau Ular Emas Main Main Itulah Ilmu Entengkan Tubuh Yang Dicangkau Dari Ular Yang Lagi Berenang Memain Di Muka Iar Untuk Ini Sin Cie Boleh Tak Usah Balas Menyerang Lagi Dengan Gunai Pek Sekarang Ia Putus Asa Untuk Berikan Serangan Berarti Terhadap Sute Itu Hingga Ia Pun Jadi Kagum Berbareng Heran Pertempuran Dilanjuti Sampai Beberapa Puluh Jurus Lagi Dengan Hasilnya Tetap Masih Tidak Ada Sekonyong Konyong Sin Kun Butek Berlompat Keluar Dari Kalangan Sambil Serukan Tahan Sin Sia Heran Akan Tetapi Ia Berhenti Bergerak Di Dalam Hatinya Ia Kata Dia Tak Berhasil Memukul Aku Ini Artinya Kita Seri Kedua Pihak Telah Dapat Lindungi Muka Mereka Pantaslah Pertempuran Habis Sampai Di Sini Setelah Berdiri Di Pinggiran Kuyai Sin Sia Dongak Sambil Terus Menjurak Ke Arah Atas Ke Arah Satu Pohon Suhu Suhu Telah Datang Katanya Mendengar Ini Sin Sia Terperanjat Ia Heran Ia Mengawasi Kepohon Ke Arah Mana Sin Sia Memberi Hormat Dari Situ Ia Tampak Empat Bajangan Berlompat Tulung Saling Susul Hingga Dilain Saat Ia Telah Dapat Lihat Tegas Empat Orang Itu Yang Pertama Ialah Gurunya Pat Sian Wan Bok Jin Ceng Hingga Tak Ayau Lagi Ia Lari Mendekati Untuk Memberi Hormat Sambil Pai Kewi Kemudian Barulah Ia Berbangkit Akan Awasi Tiga Yang Lain Ialah Cui Ciusan Toa Suheng Nyatong Ptie Suifo A Uye Cindan Di Paling Belakang Apa Simpeh Gagu Sahabat Karimnya Di Dalam Guha Dalam Kedirangannya Yang Luar Biasa Itu Sim Cie Segera Bicara Sama Apa Sudah Tentu Dengan Men Gerak Gerik Tangan Mereka Dasar Aku Kurang Pengalaman Aku Layani Suku Tanpa Aku Perhatikan Segala Apa Di Sekeliling Ku Pikir Pemuda Ini Coba Yang Sembunyi Di Atas Itu Bukannya Suhau Hanya Orang Lain Apa Aku Tidak Bakal Celaka Karena Bokongan Karena Ini Iyak Gumi Kui Yesin Sye Bok Jin Ceng Usap Usap Kepala Murid Yang Bungsu Toa Perbuatanmu Itu Tak Dapat Dicela Berkata Guru Ini Sambil Tertawa Setelah Itu Mendadak Tampangnya Jadi Sungguh Sungguh Ketika Ia Kata Dengan Keras Kau Seorang Anak Muda Mengapa Kau Tidak Hormati Orang Yang Terlebih Tua Kenapa Kau Lawan Sukumu Sinsie Terkejut Lekas Lekas Tunduk Tocu Bersalah Lain Kali Tocu Tak Berani Pula Kata Ia Terus Ia Hampirkan Kui Sinsie Dan Kui Jienio Untuk Menjurah Kepada Mereka Seraya Berkata Sia Tee Haturkan Maaf Kepada Suko Dan Suso Meskipun Kui Jienyima Seran Akan Tetapi Jujur Suhu Jangan Suhu Tegur Sute Ia Bilang Adalah Aku Dan Suamiku Yang Paksa Ia Melayani Berkelahi Yang Aku Sesalkan Adalah Sute Berapa Muridku Yang Tidak Berharga Nyonya Kui Lantas Tunjuk Kui Seng Tiga Saudara Superguruan Bicara Tentang Pelbagai Kaum Persilatan Hatiku Tawar Berkata Bok Jinceng Dengan Sabar Lalu Terus Ia Menoleh Pada Kiam Hau Eh Kiam Hau Mari Ia Panggil Cucu Muridnya Yang Berangasan Itu Aku Hendak Tanya Kau Dia Ini Sudah Berani Lawan Suheng Bertempur Dialah Yang Salah Akan Tetapi Kamu Bertiga Kenapa Kamu Berani Lawan Susyok Mu Di Dalam Kalangan Kita Mempunyai Aturan Yang Tertua Dan Yang Termuda Apakah Kamu Sudah Tidak Hormati Tingkatan Derajat Itu Piam Hau Begitu Juga Pue Eh Seng Tidak Berani Mendusa Terhadap Su Cucu Itu Si Kakek Guru Maka Mereka Akui Kesalahan Mereka Untuk Itu Piam Hau Tuturkan Asal Mulanya Ketika Mereka Bantui Bin Chua Yang Memusuhkan Chiao Kong Li Ia Tuturkan Semua Dengan Jelas Kecuali Di bagian Santiong Kun Tabas Tangannya Lulip Jiye Ia Lewatkan Itu Ceng Ceng Tidak Puas Dengan Cerita Tak Lengkap Itu Dengan Telengas Dia Telah Tabas Kutung Sebelah Tangan Orang Dengan Perbuatan Kejam Itu Karenanya Ia Campur Tangan Wajahnya Bok Jin Ceng Jadi Guram Apakah Itu Benar Ia Tanya Kuy Sin Sye Dan Istrinya Masih Belum Tahu Hal Itu Maka Keduanya Awasi Santiong Kun Si Nona Yang Disebut Sebagai Si Dia Oleh Nona Un Kiam Hau Jawab Gurunya Dengan Pelahan San Sumo I Kira Dia Seorang Jahat Maka Ia Turun Tangan Dengan Tidak Mengenal Ampun Lagi Katanya Sekarang Sumo I Telah Jadi Sangat Menyesal Harap Sucow Suka Mengasih Ampun Pantangan Paling Besar Dari Kaum Kita Ho San Pe Adalah Melukai Atau Membunuh Tanpa Sebab Berseru Dia Sin Sye Ketika Kau Mulai Terima Murid Apakah Kau Tidak Jelaskan Pantangan Kita Itu Kepadanya Belum Pernah Sin Sye Dapatkan Gurunya Gusar Demikian Rupa Lekas Lekas Ia Berlutut Di Depan Guru Itu Tocu Telah Keliru Mendidik Harap Suhu Jangan Gusar Ia Mohon Nanti Tocu Tegur Padanya Kuyajian Mampu Lantas Berlutut Di Depan Guru Itu Maka Perbuatannya Lantas Diturut Oleh Lo Kue Seng Bue Tiam Dan San Tiongkun Ketiga Murid Ini Berlutut Di Belakang Kuy Sin Sye Bok Jin Ceng Masih Gusar Ia Tegur Sin Sye Kau Telah Saksikan Kejadian Itu Kenapakah Sudah Saja Dengan Cuma Patahkan Pedang Kenapa Kau Juga Tidak Tabas Kutung Sebelah Lengannya Kita Tidak Jaga Baik Nama Kita Kita Tidak Taat Kepada Pantangan Sendiri Apakah Kita Tak Berakal Ditertawai Dihinai Sesama Sahabat Kang Sye Pun Lekas Berlutut Ia Manggut Manggut Tocu Bersalah Suhu Ia Akui Ia Tak Mau Omong Banyak Pat Ciu Sian Wan Sial Sakti Tangan Delapan Tertawa Dingin Mari Kau Ia Panggil Santiong Kun Nona Itu Takut Bukan Men Tidak Berani Ia Menghampirkan Kakek Guru Itu Ia Terus Mendekam Di Tempatnya Ia Manggut Berulang Ulang Apakah Kau Tidak Mau Menghampirkan Tanya Bok Jin Cheng Kui Ye Ji Nyo Sangat Takut Ia Tau Maksud Kelurunya Itu Ialah Sang Guru Hendak Bikin Santiong Kun Menjadi Satu Manusia Bercacat Tapi Tiong Kun Ada Murid Kesajangannya Bagaimana Ia Tega Maka Ia Lantas Manggut Manggut Pada Guru Itu Suhu Harap Suhu Jangan Gusar Memohon Dia Sepulangnya Nanti Tocu Beri Ajaran Ke Akdanya Kau Juga Kutungi Sebelah Tangannya Besok Kau Ajak Dia Pergi Kepada Keluarga Chiao Untuk Mengaturkan Maaf Kata Guru Itu Dalam Takut Dan Kekuatirannya Yang Sangat Kui Ye Nyo Bungkam Tapi Sin Chie Segera Berkata Mengenai Urusan Dengan Keluarga Chiao Itu Tocu Sudah Mengaturkan Maaf Lalu Dari Itu Tocu Juga Telah Janjikan Orang Yang Dikutungi Sebelah Tangannya Itu Pelajaran Silat Dengan Sebelah Tangan Karena Itu Pihak Chiao Sudah Terima Baik Perdamaian Sekarang Sudah Tidak Ada Urusan Apa Apalagi Heto Meter Berseru Guru Sekarang Bangunlah Semua Sukur Box Yang Tocu Jinn Bukannya Orang Luar Apabila Tidak Dia Boleh Tertawai Kita Hingga Kita Mati Semua Dasar Bok To Oyu Yang Cerdik Setelah Dapat Pengalaman Buruk Dari Murid Selanjutnya Tak Mau Ia Menerima Murid Pula Hingga Tak Usah Ia Mendapati Hal-hal Yang Memalukan Kuyai Sin Jai Semua Berangkit Bok Jincang Melirik Kepada San Tiong Kun Justeru Itu Cucu Murid Lagi Memandang Dia Cucu Murid Ini Kaget Lekas Lekas Ia Berlutut Pula Karena Ia Juri Untuk Sinarm Berpengaruh Dari Si Kakek Guru Mari Pedangmu Serahkan Pada Kubok Jincang Kata Pada Cucu Murid Itu San Tiong Kun Terima Perintah Dengan Hati Memukul Keras Dengan Kedua Tangannya Ia Persembahkan Pedang Yang Diminta Kedua Tangannya Diangkat Sampai Di Atasan Kepalanya Sucu Itu Sambut Tiga Gang Golok Ketika Ia Menarik Tiong Kun Menjerit Dengan Tiba-tiba Adul Lantas Saja Darah Mengucur Dari Tangannya Yang Kiri Dimana Jari Kelingking Telah Tertabas Kutung Pedangnya Sendiri Hingga Ia Merasakan Sakit Bukan Ming Bok Jing Ceng Geraki Pula Tangannya Atas Mana Pedang Itu Terpatah Dua Dengan Menerditkan Suaranya Ring Mulai Hari Ini Sampai Selanjutnya Aku Larang Kau Gunai Pedang Berkata Seng Kakek Guru Dengan Suaranya Yang Bengis Tocu Terima Sahut Tiong Kun Dengan Menahan Sakit Ia Malu Dan Kaget Air Matanya Sampai Mengucur Keluar Kui Ye Jienio Robek Ujung Bajunya Untuk Pakai Itu Membungkus Luka Jerijai Murid Itu Bagus Tak Nanti Kau Dihukum Pula Ia Bisiki Seng Murid Tiong Kun Berdiam Ia Cuma Bisa Menangis Dwe Tiam H.O. Saksikan Caranya Seng Kakek Guru Patahkan Pedang Sekarang Barulah Ia Percaya Habis Kepandaian Sincide Ketika Pemuda Ini Patahkan Pedang Tiong Kun Karena Ini Ia Pun Jadi Insya Ilmu Silat Lo Sampai Sangat Lihai Bahwa Ia Baru Dapat Pelajarkan Kulitnya Saja Hingga Tidak Ada Alasan Untuk Ia Menantang Di Luar Untuk Menjago Ia Menyesal Ia Pun Kawatir Nanti Dihukum Kakek Itu Diam Diam Ia Kucurkan Keringat Dingin Di Bebokong Bok Jinceng Deliki Cucu Murid Ini Tapi Ia Diam Saja Kau Telah Baik Cucu Ini Kata Kepada Sinci Kepada Siapa Ia Berpaling Kau Hendak Ajarkan Apa Padanya Mukanya Sinci Menjadi Merah Telah Tucu Belum Dapat Perkenan Dari Suhu Tidak Berani Telah Tucu Semerang Turunkan Pelajaran Kita Kepada Lain Orang Ia Jawab Tadinya Telah Memikir Untuk Ajari Dia Ilmu Golok Tunggal Tok Pai Tuh Ho At Ialah Semacam Pelajaran Yang Tuh Ciptakan Sendiri Dari Hasil Campur Baur Pelajaran Campur Baur Terlalu Sedikit Kelebihan Berkata Sang Guru Yang Tidak Gusar Ketika Kau Barusan Layani Jie Sukamu Kau Seperti Guna Ilmu Silat Istimewa Pian Kuyeng Dari Bok Siang Tuh Kau Telah Dapatkan Satu Sahabat Karit Tukang Men Tio Hie Yang Suka Membantu Kepadamu Maka Itu Pasti Sekali Jie Sukamu Tidak Sanggup Berbuat Suatu Apa Atas Dirimu Lalu Jagot Tua Ini Tertawa Terbahak Bahak Bok Siang Tau Jin Juga Tertawa Lebar Eh Sin Cie Katanya Kepada Si Anak Muda Berani Atau Tidak Kau Mendusa Di Depan Gurum Tocu Tidak Berani Tau Tiang Sin Cie Jawab Kau Tidak Berani Bagus Imam Itu Kata Sekarang Aku Hendak Tanya Kau Sejak Kau Meninggalkan Hoasan Pernah Atau Tidak Aku Mengajarkan Pula Ilmu Silat Kepadamu Dengar Biar Tegas Aku Maksudkan Benar Atau Tidak Aku Sendiri Yang Mengajarkan Pula Padamu Sin Cie Bercekat Baru Sekarang Ia Mengerti Kenapa Imam Itu Untuk Ajarkan Nia Pian Kui Yang Mesti Pakai Perantaraannya Ceng Ceng Jadi Inilah Maksudnya Untuk Cegah Jesu Kunya Kui Sin Sien Nanti Mengiri Dan Menegur Gurunya Berat Sebelah Sungguh Si Imam Sangat Lici Hingga Siang Siang Ia Sudah Sedia Tameng Toti Yang Belum Pernah Ajarkan Sendiri Ilmu Silat Lainnya Kepadaku Ia Jawab Imam Itu Sejak Pertemuan Nah Itulah Dia Berseru Boks Yang Tau Jin Yang Tertawa Pula Sekarang Kau Coba Berlatih Pula Dengan Su Heng Ini Aku Larang Kau Gunai Semua Ilmu Silat Yang Dahulu Pernah Aku Ajarkan Padamu Jesu Kutersohor Dengan Julukannya Sin Kun Butek Itulah Pujian Yang Sebenar Benarnya Sin Cie Bilang Tadipun Teocu Sudah Kewalahan Selagi Teocu Berniat Minta Pertandingan Dihentikan Saja Sukur Suhu Keburu Datang Coba Tempunya Terlambat Tentulah Teocu Habis Daya Bok Jin Ceng Tertawa Ia puas Karena Murid Muda Ini Pandai Sekali Bawa Dirinya Sudah Sudah Kata Dia Toti Yang Ingin Kau Berlatih Pula Cobalah Lagi Sekali Kau Pertonton Kan Keburukan Mu Sin Cie Terdersak Tak Berani Ikan Pakaiannya Ia Hampirkan Kui Sin Sye Untuk Menjura Kepada Jie Suheng Itu Jie Suko Aku Mohon Kau Beri Pimpinan Padaku Ia Minta Kembali Ia Unjuk Sifat Halusnya Yang Suka Merendah Jangan Ucapkan Itu Kata Kui Sin Sye Yang Terus Berpaling Kepada Gurunya Untuk Kata Jikalau Ada Yang Salah Tolong Suhu Unjuk Begitulah Berlatih Pula Dalam Satu Pertempuran Yang Beda Daripada Yang Tadi Sebab Kui Sin Sye Di Depan Gurunya Di Muka Orang-orang Lainnya Tak Ingin Mendapat Malu Ia Menyerang Dengan Sebat Dan Keras Tapi Ia Juga Memelah Diri Dengan Waspada Dan Teguh Di Hadapan Sin Kun Butek Wan Sye Berkelahi Dengan Tenang Tetapi Cepat Akan Imbangi Seng Suheng Sekarang Ia Mau Menyerang Tidak Lagi Meng Menangkis Atau Berkelit Saja Seperti Tadi Ia Taat Kepada Pesannya Boks Yang Tojin Ia Terus Gunai Pelbagai Tipu Dari Ho San Pei Maka Itu Bisa Dimengerti Bagaimana Hebatnya Latihan Ini Dengan Cepat Seratus Jurus Telah Dilalui Selama Itu Tidak Pernah Salah Satu Pihak Berbuat Keliru Atau Keteter Hingga Kui Sin Sia Heran Dan Penasaran Yang Ia Tak Mampu Rubuhkan Atau Desak Saja Seng Sute Yang Usianya Masih Demikian Muda Baru Sekarang Ia Insaf Benar-benar Lihainya Sute Ini Bok Jin Ceng Dan Boks Yang Tau Jin Tonton Pertandingan Itu Keduanya Bersenyum Sambil Lurut Jenggot Mereka Memang Benar Di bawah Pimpinan Panglima Perang Pandai Tidak Ada Tentara Yang Lemah Melihat Dua Muridmu Ini Aku Bisa Mengiri Menyesal Kenapa Dulu Aku Tidak Mengajarkan Beberapa Muridku Dengan Sungguh Sungguh Bok Jin Ceng Cuma Bersenyum Atas Pengutaraan Sahabatnya Itu Pertandingan Berjalan Lagi Beberapa Jurus Masih Sin Sia Tak Dapat Menangkan Sute Enya Itu Ia Menjadi Sibuk Bukan Main Hingga Karnanya Ia Lantas Mengadakan Perubahan Sin Cie Menyafi Desakannya Suheng Itu Ia Berpikir Sebaliknya Setelah Sampai Disini Aku Mesti Mengelah Terhadap Suheng Demikian Pikirnya Tapi Mengelah Adalah Sangat Sulit Karena Suheng Lihai Apabila Aku Berayal Sedikit Saja Bisa Aku Nampak Bahaya Bagaimana Sekarang Sin Dari Ucapan Suhu Tadi Nampaknya Ia Kurang Puas Kepadaku Karena Pelajaranku Terlampau Campur Aduk Demikian Ia Ingat Tadi Aku Gunai Tiga Macam Kepandayan Untuk Layani Jesuko Aku Lantas Menang Di Atas Angin Sekarang Aku Gunai Satu Kepandayan Saja Kita Berimbang Apakah Itu Bukannya Alasan Untuk Bilang Pelajaran Lain Kau Menangkan Kaum Kita Baik Aku Gunai Akal Pikiran Ini Lantas Diwujudkan Anak Muda Ini Segera Bersilat Dengan Kim Cho Kim H.O. Kun Atau Ilmu Silat Ular Emas Menawan Burung H.O. Inilah Pelajarannya Kim Cho Along Kun Kui Sin S.E. Terperanjat Begitu Lekas Ya Kenali Lawan Guna Ilmu Pukulan Yang Asing Baginya Sebab Di Dalam Ho Sampai Tidak Ada Gerak Gerakan Yang Mirip Dengan Itu Setelah Empat Jurus Serangannya Seng Sute Ia Berlaku Waspada Untuk Lindungi Diri Sin Sye Lihat Perubahan Sikapnya Seng Su Heng Ia Bernapas Lega Lalu Sembari Berkelahi Terus Ia Empos Tenaganya Ke Bebokong Gerakan Ini Pun Memperlambat Gerakannya Hingga Sin Sye Lantas Lihat Satu Luwangan Di Belakangnya Seng Sute Seperti Biasanya Satu Ahli Silat Tak Suka Ia Mensiasiakan Lowongan Malah Tanpa Sang Seng Sye Lagi Ia Lantas Kirim Serangannya Sin Sye Sudah Siap Ia Antap Bebokong Kena Dihajar Selagi Terhuyung Hingga Ia Sempoyongan Empat Lima Tindak Aku Kalah Kata Ia Selagi Ia Membalik Tubuh Kue Sin Sute Terluka Parah Maka Ia Lompat Maju Dengan Niat Mengasih Bangun Akan Tetapi Bukan Kepalan Heranya Apabila Ia Tampak Sute Itu Tidak Kurang Suatu Apa Benar Benar Ia Tidak Mengerti Ia Tidak Tau Disamping Mengatur Tenaganya Untuk Lawan Serangan Sin Sye Juga Andali Baju Kau Suci Dari Boks Yang Tujin Tat Kalah Si Anak Muda Memutar Tubuh Untuk Bertindak Baru Ketawan Bajunya Di Bagian Bebokong Pelah Hancur Dan Beterbangan Sepotong Demi Sepotong Ceng Ceng Berkhawatir Sekali Hingga Ia Lari Menghampiri Kau Tidak Apa Apa Tanyanya Jangan Khawatir Sahut Sin Cie Dengan Tenang Bok Jin Ceng Sendiri Sudah Lantas Pandang Murid Yang Kedua Pelajaran Mu Telah Peroleh Kemajuan Akan Tetapi Barusan Serangan Terlalu Keras Kau Tahu Tanya Guru Ini Te Ceng Mengerti Suhu Sahut Seng Murid Pelajaran Wan Sute Adalah Di Atasanku Aku Takluk Padanya Selama Yang Belakangan Ini Sering Aku Dengar Tentang Kamu Berdua Suami Dan Istri Kata Pula Seng Guru Aku Dengar Kamu Berdua Telah Terlalu Umber Murid Murid Umum Aku Pikir Istrimu Mungkin Seorang Yang Kurang Sadar Akan Tetapi Kau Bukan Seperti Dia Sekarang Aku Lihat Sikap Terhadap Sute Mu Begini Rupa Hektometer Kuyai Sinsie Tunduk Aku Menerima Salah Suhu Dia Bilang Sudahlah Box Yang Menyelak Di Dalam Piebu Siapa Juga Tak Dapat Berhati Mulia Sinsie Toh Tidak Terluka Kau Orang Tua Buat Apa Kau Om Banyak Banyak Ditegur Demikian Rupa Bok Jinceng Berdiam Sementara Itu Kuyai Sinsie Dan Istrinya Jadi Tidak Puas Terhadap Sinsie Mereka Sudah Lama Memperoleh Nama Untuk Dikang Lam Mereka Seperti Memimpin Dengan Diam Diam Kau Merimba Persilatan Sekarang Mereka Ditegur Di Muka Umum Oleh Guru Mereka Mereka Jadi Malu Dan Tak Senang Kemudian Bok Jinceng Ubah Haluan Giamong Akan Mulai Bergerak Di Dalam Musim Rontok Ini Demikian Katanya Maka Lekas Kamu Perdi Ikat Perhubungan Dengan Saudara Saudara Rimba Persilatan Di Wilayah Kang Lam Untuk Sambut Gerakan Mulia Itu Kuy Sinsie Dan Istrinya Kepada Siapa Kata Kata Itu Diucapkan Menyahuti Bahwa Mereka Bersedia Akan Jalankan Titah Itu Lantas Bok Jinceng Kata Pada Sinsie Dan Ceng Ceng Pergilah Kau Kepak Hia Bersama Sama Sahabat Mudamu Ini Di Sana Kamu Mesti Serep Serpi Gerak Geriknya Pemerintah Tetapi Ingat Janganlah Keprak Rumput Hingga Kau Memikin Nular Kaget Terutama Jangan Semelarang Bunuh Menteri Menteri Di Istana Jikalau Ada Kabar Yang Penting Segera Berangkat Ke Siam Sai Untuk Memberi Laporan Baik Suhu Sintie Jawab Sekarang Aku Hendak Pergi Menemui Cip Cap Jie Tutocu Dek Yie Serta Sip Lek Taisu Dari Siauling Siyie Bok Jinceng Kata Pula Bok Siang Tloheng Kau Hendak Pergi Kemana Kami Orang Orang Gagah Pencinta Negara Yang Senantiasa Pikirkan Negara Dan Rakyat Pantas Kamu Repot Terus-terusan Seluruh Hari Tertawa Bok Siang Tloheng Tidak Demikian Denganku Aku Adalah Seumpa Masih Burung H.O. Liar Yang Pesiar Di Tengah Udara Aku Pikir Akan Berdiam Lagi Beberapa Hari Di Sini Dengan Murid Mu Ini Kawakur Atau Tidak Bok Jinceng Tertawa Sin Cie telah Janjikan Orang Untuk Memberi Pelajaran Di Lam Hia Ini Ia Masih Mesti Berdiam Untuk Beberapa Hari Ia Jawab Maka Pergi Kamu Men Catur Selama Beberapa Hari Ini Kau Sendiri Masih Punyakan Banyak Ilmu Kepandayan Bolahlah Sekalian Saja Kau Wariskan Semuanya Kepadanya Sambil Tertawa Berkakakan Bok Jinceng Putar Tubuhnya Untuk Berlalu Atas Mana Uye Chin Dan Jusan Lantas Mengikuti Apa Berdiri Tegak Di Tempatnya Ia Gerak Gerikan Kedua Tangannya Kepada Ketua Dari Ho San Pei Melihat Mana Bok Jinceng Tertawa Baiklah Katanya Kau Kangen Dengan Sahabat Cilik Mu Pergi Kau Berdiam Sama Dia Ia Juga Beri Tanda Dengan Gerakan Tangannya Apa Sangat Girang Ia Lari Diangkat Ceng Ceng Kaget Hingga Ia Mencelat Tapi Kapan Ia Tampak Wajah Kegirangan Orang Hatinya Menjadi Legat Ia Menjadi Tenang Pula Sin Chie Gerang Berbareng Mas Gol Baru Ia Bertemu Gurunya Lantas Mereka Berpisah Pula Ia Pun Berat Akan Berpisah Dari Chiusan Dan Uye Chin Malah Dengan Sang Toa Su Heng Ia Sampai Tak Sempat Pasang Ngomong Lagi Kau Baik Tak Kecewa Banyak Orang Ajari Kau Demikian Terdengar Suaranya Bok Jin Ceng Yang Tubuhnya Lantas Lenyap Di Tempat Gelap Lenyap Bersama Uye Chin Dan Ciyusan Meninggalkan Si Murid Yang Mengawasi Kearah Kui Sin Sia Dan Istrinya Juga Sambil Memberi Hormat Awasi Guru Dan Su Heng Itu Kemudian Mereka Mereka Itu Mendendam Terhadap Kau Boks Yang Kata Pada Sin Cie Mereka Berkepandaian Tinggi Di Belakang Hari Apabila Kau Bertemu Dengan Mereka Waspadalah Sekarang Aku Pun Hendak Pergi Sin Cie Manggut Berbareng Terperanjat Ia Terima Nasihat Itu Tapi Ia Tak Sangka Guru Ini Mau Berangkat Demikian Lekas Ia Pun Menyesal Sudah Bentrok Dengan Suheng Tak Dapat Ia Tahan Box Yang Tol Jin Yang Lantas Saja Berlalu Maka Ia Pun Ajak Apa Dan Ceng Ceng Berlalu Dan Sepulangnya Ke rumah Kong Lee Ia Terus Masuk Tidur Besoknya Pagi Baru Pemuda Ini Mendusi Atau Ceng Ceng Sudah Berlari-lari Masuk Kedalam Kamarnya Sambil Mulutnya Berseru Dengan Berisik Berseru Kegirangan Sebab Tangannya Menggenggam Sebuah Peti Kayu Yang Kecil Semacam Lopa-lopa Terkalah Apa Ini Ia Berseru Dengan Pertanyaannya Apakah Ada Tetamu Sin Cie Tanya Ceng Ceng Tidak Menjawab Ia Hanya Buka Peti Kecil Itu Ia Berbuat Demikian Dengan Air Mukanya Tersungging Senyuman Umpama Bunga Sedang Mekar Dari Dalam Peti Itu Ia Jumput Keluar Selembar Yang Bodoh Bin Cuh Terus Si Nona Beber Lembaran Kertas Merah Itu Yang Di Dalamnya Memuat Selembar Surat Rumah Berikut Sepotong Catatan Lengkap Dari Semua Barang Yang Berada Di Dalam Rumah Yang Dimaksudkan Itu Sin Cie Jadi Kurang Enak Hati Melihat Bin Cuh Buktikan Janjinya Dengan Serahkan Rumah Yang Dibuat Pertaruhan Itu Berikut Segala Isinya Maka Lekas Lekas Ia Salin Pakaian Ia Lantas Pergi Ke Rumah Orang Si Bin Itu Dengan Maksud Menemui Untuk Mengaturkan Terima Kasih Akan Tetapi Kapan Ia Sampai Di Rumah Itu Cuan Rumah Semua Sudah Pergi Disitu Tinggal Dua Bujang Yang Asik Sapui Kotoran Atas Pertanyaan Anak Muda Ini Dua Orang Itu Bilang Bahwa Bin Cuh Hoas Rumah Tangga Sudah Pergi Sejak Tadi Pagi-pagi Entah Kemana Tujuannya Terpaksa Sin Cie Terima Rumah Itu Yang Segera Ia Tempatkan Ciawan Cie Telah Lantas Kirim Beberapa Orang Yang Berikut Bujang Perempuan Guna Bantu Mengatur Lebih Jauh Rumah Gedung Itu Kedua Bujang Perempuan Bantui Ceng Ceng Di Antara Beberapa Orang Lelaki Itu Juga Untuk Jaga Malam Dengan Sendirinya Ang Seng Hei Diangkat Jadi Cong Kean Kuasa Rumah Nona Ciau Masih Berusia Sangat Muda Akan Tetapi Untuk Urus Rumah Tangga Ia Ingat Segala Apa Sin Cie Puji Wan Jile Ceng Ceng Tertawa Maka Jikalau Dia Bisa Menjadi Nyonya Rumah Ini Sungguh Bagus Katanya Sin Cie Awasi Nona Itu Ia Tidak Kata Suatu Apa Ceng Ceng Baik Segala Galanya Kecuali Dalam Hal Hati Kecilnya Ia Terpengaruh Kejelusannya Cemburunya Pada Malam Pertama Di Gedungnya Itu Tengah Malam Sin Cie Dan Ceng Ceng Berkumpul Di Dalam Kamarnya Mereka Keluarkan Peta Bumi Dari Kim Cho Along Kun Untuk Periksa Peta Itu Guna Diakurkan Dengan Macamnya Gedung Itu Disana Sini Sudah Ada Beberapa Perubahan Akan Tetapi Pokoknya Tetap Cocok Dengan Lukisan Peta Dari Itu Keduanya Jadi Sangat Girang Sekarang Mereka Fahamkan Pengunjukan Tanda Tanda Yang Membawa Mereka Keluar Taman Terus Kedalam Taman Sampai Disamping Taman Dimana Ada Sebuah Gudang Kayu Mereka Masuk Kedalam Gudang Ini Sin Cie Ajak Apa Simpeh Singkirkan Semua Kayu Dan Rumput Yang Memenuhkan Gudang Itu Sesudah Mana Mereka Kerjakan Pacul Untuk Menggali Tanah Ceng Ceng Berdiri Di Luar Pintu Gudang Tangannya Menyekal Pedang Karena Ia Bertugas Berjaga Jaga Apa Adalah Yang Menggali Lobang Ia Telah Bekerja Kira Setengah Jam Lantas Pacul Membentur Suatu Barang Keras Hingga Menerbitkan Suaranya Ring Rupanya Ada Batu Di Dalam Lobang Galian Itu Apa Tuli Ia Tidak Dengar Suatu Apa Maka Sin Cie Lantas Cegah Ia Supaya Penggalian Dilakukan Saja Untuk Gali Keluar Batu Itu Yang Merupakan Sepotong Batu Besar Bagaikan Papan Berdua Mereka Angkat Batu Itu Hingga Kelihatan Satu Lobang Di Bawahnya Sin Cie Berseru Saking Kegirangan Hingga Ceng Ceng Dapat Dengar Suaranya Nona Ini Segera Memburu Kedalam Hingga Ia Pun Saksikan Lobang Itu Disini Sin Cie Bilang Pergi Kau Menjaga Pula Di Luar Sebentar Baru Masuk Lagi Nona Un Menurut Sin Cie Bikin Dua Batang Obor Untuk Itu Disitu Tersedia Rumput Kering Setelah Ia Sulut Obor Itu Ia Lemparkan Kedalam Lobang Untuk Singkirkan Hawa Busuk Kemudian Baru Ia Turun Kedalam Lobang Dimana Antara Cahaya Api Tertampak Undakan Tangga Batu Berbaris Rapi Di Dalam Ruangan Dalam Tanah Itu Kedapatan Sepuluh Peti Besar Yang Diatur Rapi Setiap Petinya Dirantai Dengan Rantai Yang Besar Cuma Disitu Tidak Kedapatan Anak Kunci Apa Bertenaga Besar Ia Coba Dukung Sebuah Peti Untuk Diangkat Ia Dapatkan Peti Besi Itu Sangat Berat Sin Cie Keluarkan Petanya Untuk Periksa Lebih Jauh Di Pinggir Tempat Simpan Harta Itu Iyalah Di Pojok Kiri Ada Lukisan Seekor Naga Kecil Menduga Apa Apa Ia Sambar Pacul Untuk Dipakai Memaculi Tanah Di Tempat Yang Dilukuskan Itu Baru Ia Tidak Dikunci Maka Dengan Gampang Lopa Lopa Itu Dapat Dibuka Tutup Tapi Untuk Buka Itu Ia Gunai Tali Ia Menariknya Pelahan Ia Ingat Panah Rahasia Dari Kim Cho Al Loh Kun Dari Itu Ia Bekerja Dengan Waspada Peti Itu Terbuka Dengan Tidak Mengakibatkan Suatu Apa Lalu Sin Cie Dekati Obornya Untuk Memandang Kedalam Peti Surat Yang Pertama Berbunyi Berhubung Dengan Pemberontakan Pamanku Tidak Ada Menteri Militer Yang Tidak Menaklu Kepadanya Tidak Demikian Dengan Gui Kokong Cieh Wicou Cieh Wicou Adalah Menteri Turunan Yang Setia Yang Harus Dipuji Barang Barang Berharga Dari Istana Karena Sangat Kesusu Tak Dapat Dibawa Pergi Semua Dari Itu Gui Kokong Tolong Kau Wakil Kantim Menjaganya Di Belakang Hari Apabila Ada Gerakan Akan Menghidupkan Negara Pakailah Harta Ini Tahun Kian Gontu 4 Bulan 6 Jadi Inilah Harta Peninggalannya Seri Baginda Tian Bun Kata Sin Cieh Dalam Hatinya Ketika Pangeran Yang Berontak Dia Rampas Kerajaan Cieh Wicou Tak Sudi Menaklu Kepada Raja Pemberontak Itu Sampai Yanong Ketemui Sendiri Padanya Dan Menegurnya Tetapi Dia Tak Suka Bicara Tak Sepatah Kata Keluar Dari Mulutnya Kata Kata Menyatakan Suka Menunjang Raja Pemberontak Ini Hingga Karenanya Ia Telah Dihadapkan Kepada Pengadilan Yang Coba Paksa Padanya Atas Itu Wicou Tulis Sepuluh Huruf Yang Berarti Ayahku Adalah Menteri Berjasa Yang Bantu Mendirikan Negara Anak Cucunya Luput Dari Kematian Cieh Wicou Ini Adalah Putra Pangeran Tiong San Ong Cietat Dan Cietat Ini Adalah Menteri Nomor Satu Yang Berjasa Ketika Permulaan Dibangunkan Kerajaan Beng Ketika Cietat Berperang Ketimur Dan Barat Ia Telah Wakilkan Kaisar Beng Ta Icou Meluaskan Daerah Menetapkan Negara Hingga Jasanya Dianggap Paling Besar Tapi Ia Tau Beng Ta Icou Kejam Ia Turut Mengendalikan Negara Dengan Hati Hati Dengan Hati Kebat Kebit Sedikit Juga Ia Tak Mau Menerbitkan Kesalahan Kaisar Sebaliknya Tak Tenteram Hatinya Mengadapi Menteri Menterinya Yang Berjasa Tiap Hari Ia Mencari Jalan Untuk Persalahkan Cietat Sampai Pada Suatu Hari Cietat Dapat Sakit Tumbuhan Di Bebokong Kaisar Beng Itu Tau Siapa Dapat Sakit Tumbuhan Dia Mesti Pantang Makan Angsat Tim Atau Dia Segera Akan Binasa Maka Ia Lantas Perintahkan Kirimkan Angsat Tim Pada Cietat Melihat Masakan Itu Cietat Mengucurkan Air Menter Dengan Berdiam Tetap Atas Pemberingannya Ia Dahar Habis Angsat Tim Itu Maka Pada Malam Itu Juga Ia Mati Keracunan Atas Kejadian Ini Semua Menteri Jadi Ketakutan Sendirinya Setelah Yan Ong Naik Atas Tahta Puteranya Cietat Ialah Cieh Wichou Tidak Suka Menakluk Hingga Yan Ong Jadi Gusar Dan Hendak Binasakan Padanya Tapi Yan Ong Cerdik Di Waktu Ia Mulai Bertahta Ia Ingin Ambil Hati Orang Maka Dengan Alasan Cieh Wichou Adalah Puteranya Menteri Berjasa Dan Juga Pernah Kok Yiu Ipar Raja Ia Batalkan Niatnya Cuma Dia Itu Dipecat Diperintah Pulang Ke gedungnya Dikurangi Gajinya Cieh Wichou Tetap Setia Kepada Baginda Tian Bun Dari Itu Selama Lamanya Dia Kandung Harapan Untuk Membangun Pulau Junjung Mengetahu Hal Lihwanya Cieh Wichou Ini Sin Cieh Menghela Napas Habis Itu Ia Bakal Surat Yang Kedua Yang Memuat Syair Karangan Baginda Tian Bun Sendiri Yang Menguraikan Kesannya Yang Menyedihkan Yang Ditulis Sepulangnya Dia Pesiar Di Provinsi Provinsi Hohian Kui Yetang Sucuan Dan Inlam Sekembalinya Di Ak Kota Raja Ibu Kota Kim Leng Lam Hia Selama Itu Raja Ini Telah Berumur 60 Lebih Lenyap Sudah Harapannya Untuk Bisa Naik Kembali Atas Tahta Maka Kemudian Ia Pergi Tanpa Tujuan Entah Bagaimana Peta Dari Hartanya Itu Telah Terjatuh Kedalam Tangan Kim Kuala Leng Kun Dengan Gunai Anak Kunci Sin Cie Buka Satu Peti Besi Dan Matanya Lantas Kesiluan Sebab Peti Itu Penuh Dengan Pelbagai Macam Kumala Dan Permata Lainnya Begitupun Satu Peti Yang Lainnya Hingga Ia Berdiri Tenganga Sebentar Saja Setelah Sadar Sin Cie Pergi Keluar Pergi Kau Lihat Di Dalam Ia Kata Pada Ceng Ceng Yang Tugasnya Ia Gantikan Ceng Ceng Pun Tercengang Sampai Ia Keluarkan Seruan Kemudian Ia Keluar Tampangnya Bercampur Wajah Keheranan Dan Kegirangan Harta Ini Ada Harta Peresan Dari Rakyat Untuk Apa Kita Ambil Kata Sin Cie Ceng Ceng Tau Sekarang Kejantanan Si Anak Muda Ia Pun Tak Mau Unjuk Ketemahaannya Seperti Dulu Untuk Cegah Dirinya Dipandang Ngeteng Ia Kata Harta Ini Diambil Dari Rakyat Harta Ini Mesti Dikembalikan Pada Rakyat Juga Tak Kepala Ngirang Sin Cie Hingga Ia Sambar Tangannya Sin Nona Untuk Dicekal Dengan Keras Adik Ceng Sungguh Kau Kenal Aku Katanya Memuji Tentu Saja Sin Nona Pun Puas Hatinya Lega Bahwa Ia Dapat Memahami Pemuda Itu Kita Sekarang Punyai Harta Besar Ini Dapat Kita Bertingkah Sebagai Puterannya Satu Orang Berpangkat Besar Kata Sin Cie Kemudian Mari Kita Pergi Kota Raja Untuk Suatu Usaha Besar Kita Nanti Bantu Giamong Dengan Harta Ini Guna Rubuhkan Kerajaan Deng Apakah Namanya Usaha Ini Itu Artinya Dengan Tumbaknya Sendiri Kita Tusuk Taming Jawab Ceng Ceng Atau Dengan Gayanya Sendiri Kita Tindih Padanya Benar Benar Sin Cie Tertawa Sekarang Hayo Kita Berkemas Kemas Dengan Dibantui Simpeh Gagu Sin Bertiga Angkut Harta Itu Kedalam Kamarnya Lobang Harta Sendiri Diuruk Pula Mereka Mandi Keringat Karena Kerja Terlalu Keras Tapi Mereka Puas Sampai Fajar Barulah Mereka Selesai